Seni tempering tubuh matahari terbakar dapat memperkuat tubuh seseorang hingga mampu menahan pedang dan pedang. Kekuatan tulang seseorang bahkan bisa memecahkan senjata roh. Itu benar-benar sebuah harta karun. Chu Hen sangat gembira. Dia tidak menyangka hantu berdarah tangan jagal memiliki seni penempaan tubuh yang begitu kuat di dalam cincin penyimpanannya. Terlebih lagi, Flaming Sun Body Tempering Art adalah seni bodi tempering yang dapat ditingkatkan. Seni penempaan tubuh yang bisa ditingkatkan tidak memiliki level tertentu. Itu bukanlah keterampilan bela diri dari alam pembukaan elemental atau keterampilan bela diri dari alam transformasi inti. Kekuatan keterampilan bela diri defensif ini akan meningkat sesuai dengan kekuatan kultifator itu sendiri. Adapun level apa yang bisa ditingkatkan, tidak ada indikasi jelas mengenai hal itu. Karena ini adalah seni penempaan tubuh yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan, itu berarti bahwa Chu Hen, yang berada di alam pembukaan elemen tahap ke-6, juga dapat mengembangkan keterampilan bela diri ini. Kemudian, Chu Hen menemukan bahwa darah binatang iblis tipe api harus digunakan untuk mengembangkan seni tempering tubuh matahari menyala. Selain itu, itu pasti darah makhluk roh tipe api yang sebanding dengan manusia wu siu, yang berada di alam transformasi inti. Hanya dengan mengoleskan darah makhluk roh ke seluruh tubuh dan menggunakan kekuatan api di dalam darah untuk memperkuat tendon dan tulang seseorang dapat mengembangkan keterampilan bela diri ini. Pantas saja hantu berdarah ingin mengumpulkan darah badak bergigi pedang api ilahi. Jadi itulah alasannya. Chu Hen tiba-tiba menyadari. Kalau dipikir-pikir, Sue Gui benar-benar berusaha keras untuk mengembangkan Flaming Sun Bodi Refinement Art ini. Jika dia harus menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan pihak lain karena berkepala dingin dan meremehkan kekuatan Chu Hen. Pada akhirnya, dia malah kehilangan nyawanya. Kali ini, semua item bermanfaat bagi Chu Hen. Hehehe, perjalanan ke Pegunungan Tianqi kali ini sangat berharga. Ketika saya kembali ke Prefektur Tensei, saya akan mulai mempelajari dan mengembangkan keterampilan bela diri ini. Chu Hen tidak terburu-buru mempelajari isinya. Bagaimanapun, ini bukanlah waktu yang tepat untuk berkultivasi dalam lingkungan dan situasi saat ini. Segera, Chu Hen mengembalikan gulungan itu dan darah binatang itu ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia kembali ke tempat tidurnya dan mengaktifkan kekuatan inti sejati di tubuhnya untuk memasuki kondisi kultivasi. Energi yang kuat mulai mengalir melalui meridian Chu Hen. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh suci mata iblis dan tubuh caotik terus-menerus berenang melalui meridian Chu Hen. Tak lama setelah itu, Chu Hen merasakan hangat di dalam tubuhnya seolah sedang berlari di sumber air panas. Kemudian, dengan pemikiran dari Chu Hen, batu kristal primordial tingkat tinggi yang jernih dan tembus cahaya muncul di telapak tangan kanannya. Energi spiritual yang melonjak mengalir ke tubuh Chu Hen seperti sungai. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam batu kristal primordial bermutu tinggi benar-benar tidak sebanding dengan batu kristal primordial tingkat menengah. Perbedaan antara keduanya hampir seratus kali lipat. Segera, Chu Hen mau tidak mau mempercepat penyerapan energi spiritual. Kini, Chu Hen bisa dikatakan sebagai seseorang yang tidak kekurangan uang. Lebih dari seribu batu kristal primordial tingkat tinggi, bahkan jika dia mengkonsumsinya satu kali sehari, itu akan cukup untuk dia gunakan selama tiga tahun. Selain itu, satu batu kristal primordial tingkat tinggi tidak dapat digunakan selama sehari. Berdengung. Segera, Chu Hen diselimuti lapisan energi spiritual yang tebal. Energi spiritual samar-samar seperti kabut emas yang tertinggal di luar tubuh Chu Hen dan terus mengalir ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan aneh segera ditangkap oleh Chu Hen. Yang pasti kekuatan ini sangat aneh dan belum pernah muncul sebelumnya. Sumber gelombang kekuatan secara mengesankan adalah telapak tangan kiri Chu Hen. Itu adalah. Chu Hen sedikit terkejut. Dia menggunakan rasa ilahi untuk merasakan sumber kekuatan. Saat berikutnya, Chu Hen segera merasakan tujuh titik cahaya aneh. Di dunia yang kabur dan gelap, tujuh titik cahaya disusun dalam bentuk ember. Mereka seterang bintang paling mempesona di langit malam. Ini, Chu Hen tercengang lagi. Bukankah ini tujuh titik cahaya yang tercetak di telapak tangannya ketika dia membuka buku surgawi bintang suci? Lalu bukankah itu akan hilang? Mengapa mereka muncul lagi? Dengan sangat cepat, Chu Hen menyadari. Tujuh titik cahaya tidak hilang. Sebaliknya, mereka menyatu ke dalam tubuhnya. Apa yang disebut sebagai rahasia terbesar dinasti bintang suci? Kemudian, Chu Hen samar-samar bisa merasakan bahwa tujuh titik bintang itu sepertinya mengandung kekuatan aneh. Setelah ragu-ragu sebentar, Chu Hen menggunakan energi spiritualnya untuk berintegrasi ke dalam tujuh titik bintang. Persepsinya sepertinya telah menyentuh dinding yang tidak terlihat dan tidak dapat menyelidikinya. Segera, Chu Hen mengerahkan jejak kekuatan mata iblis untuk menyelidikinya. Berdengung. Dalam sekejap, ketika mereka menerima kekuatan batas garis keturunan tubuh suci, tujuh titik bintang tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang menyelaukan. Bintik tujuh bintang dengan cepat muncul di telapak tangan kiri Chu Hen. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kejam dan sombong tiba-tiba muncul di tubuh Chu Hen. Hua! Lingkaran gelombang udara yang kental dan kuat dilepaskan dari tubuh Chu Hen, dan seluruh tempat tidur bergetar dengan gelisah. Chu Hen membuka matanya dan mencoba mengendalikan kekuatan yang dilepaskan oleh tujuh titik bintang. Cahaya perak yang gelisah berkumpul di telapak tangan Chu Hen, dan itu tampak seperti esensi cahaya bintang yang kental. Tujuh bintik bintang di telapak tangannya berkedip-kedip seperti bintang di langit malam. Tidak, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Chu Hen terkejut. Dia mengangkat telapak tangannya dan kekuatan tak terkendali di telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi sinar perak dan menghantam meja batu di depannya. Bang! Suara getar yang kuat meledak di kamar Chu Hen. Di bawah tatapan kagetnya, meja yang terbuat dari batu itu langsung hancur menjadi bubuk dan ampas. Gelombang udara yang tersebar menyapu ke segala arah, dan seluruh rumah berguncang. F. Cek! Apa yang terjadi? Siapa yang punya banyak waktu untuk menghancurkan rumah? Suara Mufeng datang dari luar pintu. Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Sepertinya itu berasal dari kamar kakak muda Chu Hen. Banyak siswa dari prefektur Tensei yang khawatir. Mereka berlari keluar dari kamar mereka dan saling memandang. Adik Chu Hen, ada apa? Hao Zi mengetuk pintu dan bertanya. Chu Hen, yang tertegun sejenak, dengan cepat menjawab, Oh, saya baik-baik saja. Saya tidak sengaja membalikkan meja. Tidak sengaja membalikkan meja. Apakah kamu bercanda bodoh? Membalikkan meja bisa menimbulkan keributan besar. Mufeng, yang berada di luar pintu, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Dia terkejut saat mengetahui ada retakan kecil di dinding. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Mufeng terkejut. Untungnya, rumah-rumah di Seinbel City kokoh. Jika itu adalah bangunan biasa, pasti sudah runtuh. Tentu saja, agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah pada Chu Hen, Mufeng tidak memberitahunya apa yang dia temukan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sepertinya pria itu kurang tidur dan terjatuh dari tempat tidur. Ayo pergi, ayo pergi. Mufeng melambaikan tangannya untuk membubarkan kerumunan. Kerumunan itu tidak berpikir lebih jauh dan berbalik untuk pergi. Mendengar suara orang-orang di luar mundur, Chu Hen menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, seluruh lengan kiri Chu Hen gemetar. Dia melihat kemeja batu yang telah hancur menjadi bubuk di depannya dan dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Saya khawatir kekuatan penghancur berkas cahaya hampir mendekati kekuatan ahli alam transformasi inti, Chu Hen bahkan curiga bahwa dialah yang menyebabkan berkas cahaya itu. Rahasia terbesar dinasti Saint Star. Chu Hen menghela nafas dalam-dalam. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tujuh bintang yang perlahan meredup dan menghilang di telapak tangannya. Matanya yang dalam dipenuhi dengan keseriusan. Hal ini tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Meskipun kekuatan barusan sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Chu Hen saat ini. Chu Hen hanya merasa seluruh lengan kirinya lemah dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan, gumam Chu Hen pelan. Kemudian, dia mengangkat alisnya yang tampan dan cahaya terang muncul di matanya. Begitu dia menguasai kekuatan aneh ini, itu pasti akan menjadi kartu truth-nya di masa depan. Memikirkan hal ini, Chu Hen tidak bisa tidak berterima kasih kepada Xia King. Secara logika, siapapun yang mencoba mengungkap rahasia terbesar dinasti bintang suci pasti akan mati. Xia King tahu bahwa Chu Hen mungkin telah membaca buku surgawi bintang suci, tetapi dia tetap membiarkannya pergi. Hal ini membuat Chu Hen merasa sangat tersentuh. Segera, Chu Hen menenangkan emosinya dan sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kali ini, dia murni menyerap kekuatan spiritual batu kristal primordial untuk diolah. Adapun rahasia tujuh bintang, belum terlambat untuk mempelajarinya setelah budidayanya meningkat. Matahari dan bulan berputar, dan langit kota Seinbel sudah dipenuhi miliaran bintang. Di langit malam yang indah, sebuah meteor melintas dari waktu ke waktu. Terkadang, hidup itu seperti meteor di langit malam, singkat dan tergesa-gesa. Membakar seluruh hidup seseorang, hanya untuk momen cemerlang. Fiuh! Chu Hen, yang telah berkultivasi hingga tengah malam, perlahan membuka matanya. Kekuatan spiritual yang kuat memenuhi tubuhnya. Fondasinya dari alam pembukaan elemen tingkat ke-6 telah menjadi jauh lebih stabil. Batu kristal primordial bermutu tinggi di telapak tangannya masih bersinar terang. Setelah hampir setengah hari, dia hanya menyerap sekitar 1 persepuluh energi di dalamnya. Meski hanya 1 persepuluh, itu setara dengan total energi yang terkandung dalam 10 batu kristal primordial kelas menengah. Dibandingkan dengan 2 batu kristal primordial kelas menengah yang digunakan Chu Hen di masa lalu, ini bukanlah perubahan kecil. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak batu kristal primordial yang dia perlukan seiring dengan peningkatan budidayanya. Pada saat itu, tidak aneh jika dia menggunakan 1 atau 2 batu kristal primordial bermutu tinggi dalam sehari. Tentu saja, Chu Hen tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sekarang. Setelah terkurung di kamarnya sepanjang hari, Chu Hen ingin berjalan-jalan di luar. Dia turun dari tempat tidurnya dan dengan santai membuka pintu. Ketenangan malam dan sejuknya udara malam menerpa wajahnya. Bintang-bintang di langit indah dan bergerak, dan kicau serangga bergema di malam yang sunyi. Pemandangan seperti itu menarik perhatian Chu Hen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil langkah keluar. Besok, lonceng roh ilusi kota Seinbel akan diaktifkan. Hampir semua orang tidur lebih awal untuk memulihkan diri dan bersiap menghadapi hari esok. Namun, pada saat ini, bayangan hitam diam-diam muncul di garis pandang Chu Hen. Dia perlahan berjalan ke depan dan melihat orang itu sedang berjongkok di tanah dengan seekor tikus kecil dan indah di tangannya. Tikus itu bahkan tidak sebesar kepalan tangan, dan bulu abu-abu putihnya sangat lucu. Namun, kenyataannya, ini adalah tikus penggerogoti emas. Giginya yang tajam dapat dengan mudah menggigit tenggorokan orang dewasa. 132. Kakak senior Haosi, Chu Hen memanggil sosok hitam di depannya karena terkejut. Orang itu awalnya tertegun, lalu berbalik dengan ekspresi canggung, Chu Hen, kakak muda Chu Hen, ini sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Aku keluar untuk jalan-jalan, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini larut malam? Chu Hen tersenyum dan berjalan ke depan. Haosi pertama-tama meletakkan tangannya di tanah, lalu tikus penggerogot emas kecil itu melompat ke tanah, berbalik dan menghilang ke dalam malam. Haosi berdiri dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa tidur. Apa yang sedang kamu pikirkan? Samar-samar Chu Hen bisa melihat kesepian dan frustrasi di mata orang lain. Tidak, tidak ada apa-apa. Kamu dan aku tidak perlu menyembunyikan apapun, kamu bisa memberitahuku apa yang ada di pikiranmu. Apakah karena Anda tidak memiliki cukup batu kristal primal untuk berkultivasi? Cukup, cukup, Haosi dengan cepat melambaikan tangannya, hari itu ketika kamu membuang 200 batu kristal primal kelas tinggi Wei Qingfan, aku dan Mu Feng mengambil banyak batu itu. Lalu kenapa kamu tidak bisa tidur? Haosi menghela nafas tak berdaya dan berkata sambil tersenyum pahit, ini bukan masalah besar, aku hanya merasa aku terlalu bodoh. Dengan begitu banyak batu kristal primal dan buah asal darah yang kau berikan padaku. Mu Feng dan Li kecil bisa menerobos, tapi aku masih di tempat yang sama. Masalah ini tidak bisa diburu-buru, mungkin dalam beberapa hari kesempatan untuk menerobos akan datang. Chu Hen menghibur. Ai, kakak muda Chu Hen, kamu tidak perlu menghiburku, aku tahu kemampuanku sendiri. Bahkan ketika aku masuk Akademi Bulan Cerah, aku membutuhkan waktu dua tahun lebih lama daripada yang lain. Sebelumnya aku berpikir bahwa aku akan bahagia jika berteman baik dengan kalian. Tapi sekarang aku merasa semakin tidak berguna, kalian semakin kuat, tapi aku masih sangat lemah. Wajah Hao Zi dipenuhi rasa kesepian. Sejak dia dan Mu Feng hampir kehilangan nyawa mereka karena orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, Hao Zi banyak memikirkan hal itu. Dia telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Jangan menyerah pada dirimu sendiri secepat ini. Chu Hen menepuk pundaknya dan berkata memberi semangat dengan keraguan di matanya. Saat kita kembali kali ini, aku akan melihat guru mana yang cocok untuk mengajarimu. Aku sangat bodoh, mungkin tidak ada yang bisa kuajarkan padamu. He he, tiba-tiba, terdengar tawa aneh dan licik. Memang benar mereka tidak bisa mengajarimu, tapi itu bukan karena kamu bodoh, itu karena mereka tidak kompeten. Siapa ini? Chu Hen dan Hao Zi sama-sama terkejut. Astaga! Gelombang udara yang kuat menyerang mereka, dan seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul di atas balok batu di depan mereka. Mata pria tua itu yang sebesar kacang bersinar dengan kilau yang licik. Sial, itu kamu, si tua bangka. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan tanpa sadar mengambil langkah maju, memberi isyarat kepada Hao Zi untuk mundur. Apa yang kamu bicarakan? Bocah sialan? Apakah kamu punya sopan santun? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Orang tua itu segera melompat dan memarahi dengan mata terbuka leh. Chu Hen juga terlihat marah, tahukah kamu bahwa kamu hampir menipuku sampai mati? He he, kamu masih hidup, kata lelaki tua itu sambil tersenyum licik. Orang yang datang tidak lain adalah ahli misterius yang membawa Chu Hen pergi dan memintanya untuk menyalin buku surgawi bintang suci, dewa tikus pencuri. Chu Hen tidak menyangka lelaki tua ini akan menghadapinya. Senior tua, apa yang baru saja kamu katakan? Hao Zi memandang dewa pencuri tikus dengan heran. Dia tidak tahu kenapa, tapi lelaki tua di depannya memberinya perasaan yang sangat dekat dan hangat. Perasaan kedekatan ini sepertinya berasal dari tulang dan darahnya. Tidak buruk, tidak buruk, dewa tikus pencuri memandang Hao Zi dengan puas. Anak kecil, bukankah menurutmu kita mirip? Sama. Di sampingnya, jantung Chu Hen berdetak kencang. Setelah diperiksa lebih dekat, pencuri tikus gadli dan tikus pencuri memang terlihat agak mirip. Terutama sepasang mata tikus yang mirip kacang itu, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Orang tua, apakah Hao Zi adalah anak harammu? Bukan, dia anak dari anak haram. Bah, dewa tikus pencuri sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan memelototinya. Tidakkah menurutmu akulah yang menabur benih itu? Sulit untuk mengatakannya. Siapa yang tahu di mana kamu berada ketika kamu masih muda? Huh. Dewa tikus pencuri mendengu selalu berkata kepada Hao Zi, anak kecil, tidak ada orang tak berguna di ibu kota kekaisaran yang bisa mengajarimu. Mengapa? Tanya Hao Zi. Karena batas darahmu berbeda dengan orang biasa. Tahukah kamu apa batas darah kita? Tentu saja orang tua ini bisa mencium bau tikus di tulangmu dari jauh. He he, ini benar-benar takdir. Orang tua ini khawatir dia tidak akan bisa menemukan penggantinya seumur hidupnya. Aku tidak menyangka gadis kecil dari keluarga kekaisaran akan mengejarku ke sini dan membiarkanku memilih penggantinya. Lumayan, lumayan, he he. Kata-kata dewa pencuri tikus membuat Hao Zi agak bingung. Tapi Chuhen mendengarnya dengan sangat jelas. Matanya menyipit dan dia dengan dingin berkata, pencuri tikus senior, tolong jangan membodohi orang di sini. Bodoh. Apa maksudmu bodoh? Bukan begitu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Chuhen pernah dibodohi sebelumnya. Sekarang, dia hampir tidak mempercayai kata-kata dewa pencuri tikus. Huh, bocah nakal, kamu berani meragukanku. Sepertinya jika lelaki tua ini tidak menunjukkan bukti, aku tidak akan yakin. Berdengung. Sebelum suaranya menghilang, ada sedikit gejolak di udara. Bersamaan dengan semburan cahaya kemasan terang, bayangan tikus tiba-tiba muncul di hadapan dewa pencuri tikus. Tikus ini memiliki bulu emas mengkilat dan tampak seperti musang. Kedua gigi serinya setajam guilotin. Tidak menimbulkan perasaan lemah dan rendah seperti tikus biasa. Sebaliknya, itu mengeluarkan aura yang mendominasi. Ini, ini, ini. Begitu dia melihat bayangan tikus ini, mata Hauzi tiba-tiba melebar dan dia menjadi agak tidak koheren. He he, bagaimana menurutmu? Kata dewa tikus pencuri sambil tersenyum licik. Hauzi mengepalkan tangannya dan mengeluarkan aura yang tidak jelas. Di depannya juga ada bayangan samar seekor musang. Murid Chuhen menyusut. Bayangan musang yang dipadatkan Hauzi hampir sama persis dengan milik dewa tikus pencuri. Namun, aura yang dipancarkan keduanya bagaikan langit dan bumi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Dewa tikus pencuri menarik Yuan sejatinya dan bayangan di depannya menghilang. Dia memandang Hauzi yang tertegun dengan penuh minat dan berkata, anak kecil, tahukah kamu berapa batas garis keturunan ini? Seekor tikus. Jawab Hauzi. Tikus apa? Ini adalah batas garis keturunan tikus pencuri surgawi. Itu tubuh Suan. Apakah kamu mengerti? Anda benar-benar jenius. Apakah menurut Anda sampah-sampah Marsial House berperingkat tinggi itu memenuhi syarat untuk mengajari Anda? Nada bicara dewa tikus pencuri sedikit gelisah. Ketika Chuhen dan Hauzi mendengar ini, mereka merasa seperti disambar petir. Hati mereka kacau. Suan, 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 tubuh Suan. Hauzi sangat terkejut hingga dia tergagap. Mata kecilnya terbuka begitu lebar hingga hampir keluar dari rongganya. Tubuh Suan. Apa maksudnya ini? Di atas badan pertempuran dan di bawah badan suci. Di dinasti bintang suci yang besar ini, mereka yang memiliki batas garis keturunan tubuh mistik semuanya adalah tokoh terkenal. Kelahiran tubuh Suan pasti akan menarik perhatian seluruh dinasti. Tubuh Suan bawaan. Batas garis darah tikus pencuri surgawi. Chuhen, yang sudah tenang, merenungkan kebenaran masalah ini. Para ahli di tingkat dewa pencuri tikus dan dewa pencuri-pencuri memiliki kemampuan untuk merasakan batas-batas garis keturunan mereka. Dilihat dari bayangan yang terkondensasi dari kedua sisi, kemungkinan besar mereka memiliki batas garis keturunan yang sama. Terlebih lagi, dewa tikus pencuri tidak mengenal Hao Zi sebelumnya. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya mereka bertemu. Serangkaian alasan ini membuktikan bahwa dewa pencuri tikus tidak berbohong. Namun meski begitu, Chuhen masih khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Anak kecil, ikut aku, kata dewa tikus pencuri. Chuhen mengepalkan tangannya dan dengan cepat berkata, pencuri tikus senior, apa yang ingin kamu lakukan? Hehehe, orang tua ini mendengar semua yang kamu katakan tadi dengan sangat jelas. Saya sudah mengatakan bahwa batas garis darah tikus pencuri surgawi adalah tubuh Suan yang aneh. Orang biasa tidak dapat menemukan kekuatan tubuh Suan. Jika dia terus tinggal di sekolah itu, cepat atau lambat kekuatan garis keturunannya akan hancur. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah aku. Suara pencuri tikus yang saleh berhenti. Dia memandang pencuri tikus yang saleh dengan ekspresi serius. Tentu saja, lelaki tua ini semakin tua. Saya sudah berpikir untuk mencari seseorang untuk mewarisi jubah saya. Anda, yang juga memiliki garis darah tikus pencuri surgawi, adalah yang paling cocok. Selain aku, tidak ada yang tahu bagaimana mengajarimu cara menggunakan kekuatan garis keturunanmu. Kata-kata pihak lain segera membuat tikus tenggelam dalam kontemplasi. Chuhen memandang dewa pencuri tikus. Matanya yang jernih berangsur-angsur menjadi dalam dan tajam. Di saat yang sama, kilau umu samar muncul di kedalaman pupilnya. Berdengung. Sesaat kemudian, dewa tikus pencuri mengerutkan kening. Dia merasakan kekuatan tak kasat mata menyelidiki hatinya. Nak, kamu juga seorang, guru tersembunyi. Pencuri tikus senior, jangan marah. Chuhen kemudian menarik kekuatan mata iblisnya dan berkata, saya sudah percaya apa yang dikatakan senior. Tapi saya dengan tulus meminta senior untuk mengikuti keputusan senior hausi. Dewa tikus pencuri menyipitkan matanya dan menatap Chuhen dengan makna yang lebih dalam di matanya. Baru saja, dia merasa seolah-olah dia terlihat jelas. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, dan yang berdiri di depannya adalah seorang pemuda yang masih basah di belakang telinganya. Ini benar-benar mengejutkan pencuri tikus yang saleh. Sepertinya ada beberapa talenta bagus di dinasti bintang suci. Senior, kamu menyanjungku. Aku hanya menggunakan beberapa keterampilan yang tidak penting. Itu tidak terlalu elegan. Huh, mencuri tikus gadli mendengus, dan segera berkata kepada tikus, anak kecil, kamu harus memikirkannya dulu, lalu suaranya berhenti, dan dia mengulurkan tangannya ke arah Chuhen, dan membuka telapak tangannya. 133. Beri aku apa yang kuinginkan. Pencuri dewa pencuri tikus membiarkan Hauzi berpikir sendiri, tapi dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Chuhen. Chuhen terkejut, lalu dia pura-pura tidak tahu dan bertanya, ada apa? Hei bocah nakal, kamu masih berpura-pura. Apa yang kamu bicarakan? Aku bekerja keras untuk menghentikan gadis kecil itu di luar, jangan bilang kamu tidak menyalin apapun. Kamu masih berani mengatakan itu. Chuhen marah saat menyebut orang tua ini. Orang tua ini menyuruhnya menyalin buku kuno paling rahasia milik keluarga kekaisaran, buku surgawi bintang suci, dan juga memprovokasi sekelompok besar ahli kekaisaran untuk mengejarnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Chuhen. Hal yang paling dibenci adalah pada saat itu, Chuhen hampir terbunuh setelah atraksi guntur surgawi, tetapi lelaki tua ini tidak menyelamatkannya. Jika orang yang ditemuinya bukan Xia King, saat ini, Chuhen akan pergi menemani Tanah Kuning. Hei hei, kenapa kamu malu mengatakannya? Kalau tidak, menurutmu untuk apa aku datang ke sini? Kata pencuri dewa pencuri tikus sambil tersenyum licik. Chuhen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa wajah lelaki tua ini tebal hingga tidak tahu malu. Segera, Chuhen berpura-pura bertanya tanpa daya kepada pencuri tikus itu. Apakah menurutmu jika aku mendapatkan benda itu, orang-orang itu akan mengizinkanku kembali? Pencuri dewa pencuri tikus terkejut. Ini juga benar. Jika Chuhen benar-benar menyalin buku surgawi bintang suci dengan gaya tim rahasia keluarga kekaisaran, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkannya hidup kembali. Pencuri dewa pencuri tikus memutar mata kecilnya dan berkata sambil tersenyum aneh, Hei hei, itu belum tentu benar. Aku melihat gadis kecil itu menyelamatkanmu dengan mataku sendiri. Kamu kenal dia, kan? Karena dia menyelamatkanmu, dia tidak akan membunuhmu. Anak kecil, jika kamu sudah mendapatkan isinya, berikan padaku. Aku bilang aku akan memberimu alat roh sebagai hadiah. Hei, aku juga ingin alat roh. Chuhen menghela nafas dengan ketidakberdayaan yang ekstrim. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, senior. Salahkan aku untuk apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada batasan pada hal itu? Sudah lama saya mengerjakannya, tapi masih belum dibuka, apalagi melihat isinya. Ya Tuhan, dewa tikus pencuri tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan pahanya. Aku benar-benar lupa tentang ini, betapa bodohnya. Konyol. Melihat ekspresi penyesalan pencuri tikus itu, Chuhen merasa segar di hatinya. Pencuri tikus yang salah tidak meragukan kata-kata Chuhen. Hal semacam ini bisa diketahui bahkan dengan jari kaki seseorang. Lagipula, bagaimana mungkin tidak ada batasan pada hal-hal yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Sejak dewa pencuri tikus mencuri buku surgawi bintang suci, dia dikejar oleh tim kegelapan keluarga kekaisaran. Akibatnya, ia tidak sempat membaca isi buku tersebut dan lupa akan batasannya. Ada kekurangan di setiap detailnya. Itu benar-benar sebuah kekeliruan. Kalau begitu, dia benar-benar tidak bernasib sama dengan buku surgawi bintang suci. Mendesah. Buang-buang waktu saja. Pencuri tikus gadli menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya berkata, Senior, Anda menangkap saya tanpa alasan, dan hampir merenggut nyawa saya. Bahkan jika Anda tidak memiliki prestasi apapun, setidaknya Anda harus memberi saya penghargaan. Bukan. Apakah Anda tidak ingin memberikan kompensasi kepada saya? Chuhen tanpa basa-basi mengulurkan tangannya untuk meminta sesuatu. Pergilah, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan kamu masih menginginkan hadiah. Sial, Pak Tua, bukankah kamu terlalu pelit? Kaulah yang pertama kali menipuku, oke. Hal yang paling dibenci adalah kamu tidak membantuku, bukankah kamu merasa sedikit bersalah? Chuhen mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Hausi, Kakak Senior Hausi, menurutku kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Senior ini bukan orang baik, dan jika kamu mengikutinya, suatu hari kamu mungkin akan tertipu. Kamu, mendengar ini, pencuri tikus gadli tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat setinggi tiga kaki, dan dengan cepat berkata, lupakan saja, aku takut padamu, aku akan memberikan kompensasi padamu dengan ini. Ayo bermain dengan lumpur, jangan ganggu aku. Mengatakan ini, pencuri tikus gadli melemparkan tas kain abu-abu ke Chuhen. Ta, Chuhen menangkapnya dan membukanya dengan rasa ingin tahu. Di dalam tas kain ada lusinan potongan batu giok yang dibuat dengan indah, dan setiap potongan batu giok diukir dengan tanda yang indah dan misterius. Jimat kejatuhan roh. Mata Chuhen berbinar. Huff, jimat kejatuhan roh. Barang kelas rendah macam apa itu? Kata pencuri tikus gadli dengan nada meremehkan. Hah, bukan jimat jatuh roh. Nak, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ini adalah, Fire Spirit Talisman, Heavenly Thunder Talisman, dan, Violent Ice Talisman, yang disempurnakan oleh Master Prasasti tingkat tinggi. Sampah macam apa yang merupakan Spirit Fall Talisman ini? Bisa kah mereka dibandingkan dengan jimat saya? Jimat roh api, Jimat guntur surgawi, Jimat es kekerasan. Mendengar nama-nama ini, mata Chuhen tidak bisa tidak berbinar. Kekuatan jimat ini digunakan untuk menghadapi ahli realem transformasi inti, dan bagi Chuhen, itu adalah jimat yang menyelamatkan jiwa. Tetapi bagi Dewa Tikus Pencuri, yang berada di alam penusup kekosongan, tingkat jimat ini relatif rendah, dan pada dasarnya dia tidak menggunakannya. Oleh karena itu, memberikannya kepada Chuhen adalah yang paling cocok. Melihat mata Chuhen yang bersinar, pencuri tikus gadli mendengus bangga, lihatlah dirimu, orang tua ini dapat memberikan benda-benda ini kepadamu sebagai petasan, untuk dimainkan. Tak perlu dikatakan lagi, kata-kata ini jelas ditujukan kepada Haosi. Chuhen mengerutkan bibirnya dan dengan santai berkata, Senior tua, jimatmu ini tidak akan meledak dan melukaimu saat kamu menggunakannya, kan? Sial, kamu sudah selesai atau belum? Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan kepada saya. Hei hei, aku hanya bercanda, aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin Chuhen tidak menginginkan harta karun ini? Dia segera menyimpannya di ring penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Terakhir kali, ketika Renwei mengkompensasinya dengan spirit faltalismen, dia sengaja merusaknya, yang menyebabkan kejadian selanjutnya. Hal-hal yang diberikan pencuri tikus gadli kepada Chuhen secara alami tidak akan menimbulkan masalah seperti itu. Anak kecil, apakah kamu sudah memikirkannya? Pencuri tikus gadli mengalihkan pandangannya ke Hauzi, mata kecilnya dipenuhi dengan antisipasi. Hauzi menghela nafas dalam-dalam. Dia pertama kali melihat ke arah Chuhen, dan kemudian berkata dengan nada tegas, kemana kita akan pergi di masa depan. Empat lautan adalah rumahku, aku akan mencuri kemanapun aku pergi, hei hei. Mata Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini benar-benar sesuai dengan gelar pencuri tikus yang saleh. Senyuman muncul di wajah Hauzi. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan dengan tegas mengangguk, aku akan pergi bersamamu. Meskipun Chuhen sudah menebak keputusan Hauzi, ketika dia mendengarnya dari mulut pihak lain, dia masih merasakan beberapa emosi yang tidak biasa. Saudara muda Chuhen, meskipun kamu adalah adik laki-lakiku, kamu telah menjagaku akhir-akhir ini. Aku sangat berterima kasih padamu, kamu adalah teman sejati pertamaku di ibu kota kekaisaran. Hauzi memandang Chuhen dengan serius, tangan kanannya mengepal, suatu hari, aku pasti akan kembali untuk mencarimu. Tolong bantu saya meminta maaf kepada Mu Feng, Li Kecil, dan Zou Lu. Saya tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka secara langsung. Ekspresi Chuhen berangsur-angsur menjadi rileks. Apapun keputusan yang diambil pihak lain, sebagai seorang sahabat, dia hanya akan mendukung dan merasa bahagia untuk pihak lain. Untuk bisa menarik perhatian ahli seperti Tifrat Gadli, bisa dikatakan ini adalah peluang besar yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Ini bisa dianggap sebagai berkah bagi Hauzi. He he nak, lain kali kita bertemu, aku jamin tikus kecil ini akan bisa menggantungmu dan memukulmu. Pencuri tikus Gadli dengan bangga berkata kepada Chuhen. Jika itu masalahnya, maka aku juga akan berbahagia untuk kakak senior Hauzi, haha. Huff, jangan ragukan aku. Biar ku beritahu padamu, dengan empat kata, tubuh suan tikus surgawi, dalam beberapa tahun, itu akan cukup untuk melampauimu. Chuhen tersenyum dan tidak berdebat dengan pihak lain mengenai masalah ini. Tidak ada alasan bagi Chuhen untuk tidak senang karena Hauzi bisa menjadi lebih kuat. Tikus kecil, ayo pergi. Kata pencuri tikus Gadli dan berbalik untuk pergi. Saudara muda Chuhen, jaga dirimu, dan hati-hatilah terhadap Wei King Fan. Kata Hauzi. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Di masa depan, kami pasti akan minum dan mengobrol dengan Riang. Tentu saja. Selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Pada akhirnya, Hauzi tetap pergi. Orang baik akan diberi imbalan. Ini mungkin karma baik yang diberikan Tuhan kepadanya. Batasan garis keturunan tubuh Suan sudah cukup untuk menciptakan tubuh besar di dinasti bintang suci. Ketika dia berubah dari orang biasa-biasa saja menjadi jenius, dia bahkan bertemu dengan seorang pencari bakat yang bisa mengenali kuda yang bagus. Melihat keduanya perlahan menghilang ke dalam malam, mulut Chuhen menunjukkan senyuman berkah. Kakak senior Hauzi, hati-hati. Chuhen sangat menantikan saat mereka bertemu lagi, Hauzi bukan lagi Hauzi biasa, melainkan, tikus pencuri langit yang sesungguhnya. Pagi selanjutnya, sinar matahari yang lembut menyinari seluruh kota Seinbel dengan cahaya suci yang indah. Hari baru dimulai di pagi hari dengan energi spiritual yang melimpah. Apakah tamu, tikus itu pergi? Kemana dia pergi? Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu dan yang lainnya memandang Chuhen dengan heran. Hal seperti ini terjadi terlalu tiba-tiba. Semua orang tidak percaya. Chuhen tersenyum, saudara senior Hauzi bertemu dengan seorang senior yang ahli, yang menganggapnya sebagai murid dan membawanya pergi. Sial, apa yang terjadi? Dari mana ahli ini berasal? Apakah dia dapat diandalkan? Mungkinkah tikus itu ditipu? Tidak, pakar itu adalah pakar top di bidang Void Piercing. Selain itu, dia tidak memaksa rat untuk pergi. Dia pergi secara sukarela bersama orang lain. Chuhen hanya menjelaskan beberapa kata. Semua orang terkejut dan curiga. Seorang ahli realem Void Piercing, itu benar-benar ahli yang luar biasa. Setelah mengagumi perubahan yang terjadi, mau tidak mau mereka merasa sedih atas kepergian Hauzi yang tiba-tiba, terutama Zoulu perempuan, yang matanya sedikit berkabut. Selanjutnya, Chuhen menjelaskan secara singkat masalah tersebut kepada mentor Zuomo. Zuomo hanya sedikit terkejut, tapi dia tidak memikirkan masalah ini terlalu lama. Lagi pula, dengan bakat biasa Hauzi, untuk refektur Tensei, siswanya hanya berkurang satu. Semuanya, berkumpul. Setelah Silan keluar dari ruangan, Zouomo mulai mengumpulkan semua siswa. Hari ini adalah upacara pembukaan lonceng ilusi kota Seinbel. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, seluruh siswa yang datang ke sini memenuhi syarat untuk mengikuti upacara tersebut. 134. Lapangan Lonceng Suci Lima menara mengjulang tinggi di tengah alun-alun, memancarkan aura megabagaikan pilar penyangga langit. Kelima menara ini disusun dalam lima arah, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Empat menara di timur, selatan, barat, dan utara adalah menara tambahan, masing-masing tingginya kurang dari 100 meter. Menara utama di tengah adalah yang paling megah, tingginya lebih dari 100 meter. Di puncak menara ada Lonceng Raksasa. Loncengnya sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, dengan lebar 3-5 meter dan tinggi sekitar 10 meter. Noda hijau dan karat menutupi permukaan Lonceng Raksasa itu. Aura kuno dan terpencil terus-menerus dipancarkan dari Lonceng Raksasa. Setelah 100 tahun angin dan hujan, korosi waktu telah menyebabkan Lonceng Raksasa kehilangan kejayaannya. Saat ini, lapangan Lonceng Suci sudah dipenuhi orang. Selain orang-orang dari suku kota Lonceng Suci, ada juga siswa muda dari Rumah Beladiri Kekaisaran, Rumah Beladiri Lingki, Rumah Beladiri Mamot, Rumah Beladiri Hauiwe, dan sebagainya. Masa dibagi ke beberapa wilayah sesuai dengan posisi sekolah masing-masing. Pemandangan megah itu memancarkan vitalitas dan vitalitas. Anggota dari berbagai tim mengepung platform luas di tengah alun-alun, yang menghadap kelima menara Lonceng yang megah. Semua orang di kota Lonceng Suci memiliki ekspresi pengabdian dan rasa hormat di wajah mereka. Para siswa jenius dari berbagai Rumah Beladiri juga penuh antisipasi. Kekuatan luar biasa apa yang dimiliki oleh ilusionaris Spirit Bell. Sekilas, tim dari berbagai Rumah Beladiri semuanya memiliki kejeniusan dan pembangkit tenaga listrik yang menarik perhatian. Wei Qingfan dari Provinsi Teifung, Shen Yunxi dari Rumah Beladiri Lingki, Long Qingyang dari Rumah Beladiri Mamot, Long Suansuang dari Rumah Beladiri Hauiwe, Bai Yue dari Prefektur Tensei, dan seterusnya. Para jenius muda dari berbagai sekte bagaikan pemandangan indah di lautan manusia ini. Kakak Chu Hen, tidak jauh dari situ, Ye Yao dengan senang hati melambaikan tangan kecilnya ke arah Chu Hen di Prefektur Tensei. Di pergelangan tangan kecilnya ada gelang yang diberikan Chu Hen padanya malam itu. Wajah Chu Hen menunjukkan senyuman hangat saat dia menganggupkan kepalanya. Wei Qingfan menyilangkan tangan di depannya dan menatap Chu Hen dari sudut matanya dengan jijik dan jijik. Di sampingnya berdiri bangsawan Ye Yu, Ren Wei, Guo Shen, dan beberapa lainnya. Di belakang jenius pedang bunga plum dari rumah bela diri badak roh, Shen Yun-si, Xinwen, Lin Hai, dan Sang Zae semuanya melirik Chu Hen dengan dingin dan sinis. Shen Yun-si, sebaliknya, tampak tenang dan acuh tak acuh. Dia melihat bel di menara dengan penuh minat. Wow wow wow, banyak sekali keindahan. Di tim Prefektur Tensei, mata Mu Feng yang licik mulai melihat ke kiri dan ke kanan lagi. Hari ini, tim dari Heavenly Star Martial House telah menarik perhatian banyak orang. Alasannya tentu saja karena Si Lan dan Bai Yu Yue. Salah satunya adalah salah satu dari empat keindahan ibu kota kekaisaran, dan yang lainnya adalah salah satu dari enam mutiara ibu kota kekaisaran. Ledakan. Tiba-tiba, sorakan lagi terdengar dari sisi lain alun-alun. Perhatian semua orang beralih ke arah sekolah bela diri kekaisaran. Luo Mengcang, itu salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota. Aku tidak menyangka dia akan datang. Hari ini hari apa? Tiga dari empat keindahan ibu kota dan satu dari enam mutiara ada di sini. Empat dari sepuluh keindahan dinasti bintang suci telah muncul. Perjalanan hari ini sangat berharga. Orang yang menyebabkan keributan adalah seorang gadis muda di samping instruktur Red Lotus dari Imperial Martial School. Dia mengenakan gaun bermotif bunga putih dan fitur wajahnya yang halus sempurna. Wow, kegilaan Mu Feng mulai muncul lagi. Dia terus menggunakan sikunya untuk menyodok Li Huye yang ada di sebelahnya. Luo Mengcang, favoritku di antara empat keindahan ibu kota. Li Huye marah dengan sodokan pihak lain. Dia memelototinya dengan tajam dan kemudian menjauh. Kamu gila. Bukan hanya kamu yang menyukainya. Chu Hen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka tim dari Imperial Martial School akan datang. Dia juga tidak menyangka akan melihat Luo Mengcang di sini. Dia juga tidak menyangka dia akan menjadi salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota. Tentu saja kecantikan Luo Mengcang tidak bisa disangkal. Dari segi penampilan, dia bahkan lebih baik dari Silan dan Long Suansuang. Siapakah salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota? Chu Hen bertanya dengan santai. Apakah kamu serius? Anda bahkan tidak mengetahui hal ini. Mu Feng berkata dengan nada menghina. Jika bukan karena kamu membicarakannya di sampingku setiap hari, aku benar-benar tidak akan tahu tentang empat keindahan dan enam mutiara di ibu kota. Kalau begitu kamu harus berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan bisa melihat begitu banyak keindahan. Saya akan berterima kasih kepada delapan generasi nenek moyang Anda, oke? He he, sama-sama, sama-sama. Biarku beritahu, salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota adalah putri bupati dari keluarga kekaisaran. Hah, Chu Hen tercengang. Bupati? Benar, dia adalah bupati wanita pertama dalam sejarah dinasti Bintang Suci. Bahkan kaisar pun harus mendengarkannya. Chu Hen sedikit bingung. Meskipun ia dibesarkan di rumah jenderal, Long Zan tidak pernah memberitahunya, Long Qingyang, atau Long Suansuang tentang apapun yang berhubungan dengan istana kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa Long Zan tidak ingin anak-anaknya ada hubungannya dengan istana kekaisaran. Selain itu, Chu Hen sebenarnya tidak tertarik dengan hal semacam ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan politik istana kekaisaran. Chu Hen, jangan dengarkan omong kosongnya. Zoulu menggelengkan kepalanya dan mengoreksi dirinya sendiri. Ada satu lagi dari empat wanita cantik bernama Huang Fu Qing. Dia adalah kakak perempuan kaisar saat ini. Huang Fu Qing. Chu Hen menganggup dan tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, kepala kota Saint Belle, Lei Xi, dan tiga tetua lainnya perlahan berjalan ke platform di bagian bawah menara lonceng. Dalam sekejap, suasana bising di tempat tersebut menjadi tenang. Semuanya, Lei Xi memegang tongkatnya, tatapan suramnya menyapu orang-orang di sekitarnya. Dengan suara rendah namun kuat, dia berkata, saya tidak akan membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong. Saya yakin Anda semua telah diberi pengarahan oleh mentor Anda. Apakah Anda dapat memperoleh kekuatan dari ilusionari spirit bell akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Sekarang, kami secara pribadi akan mengaktifkan ilusionari spirit bell. Begitu dia selesai berbicara, Lei Xi dan tiga tetua di sampingnya melepaskan aura kental dan kuat dari tubuh mereka. Hembusan angin dingin menusuk menyebar dari panggung. Mereka berempat menyebar dan berjalan ke bawah empat menara. Detik berikutnya, empat berkas cahaya keemasan yang menyilaukan terbang keluar dari keempatnya dan terhubung ke empat menara di depan mereka. Dengeng dengungan Di bawah bimbingan Lei Xi, mereka terus-menerus melakukan segala macam segel tangan yang rumit. Saat aura mereka berempat semakin kuat, tanah tiba-tiba bergetar. Kemudian, keempat menara memancarkan gelombang energi yang tidak jelas. 135 Dengeng dengungan Di bawah bimbingan Lei Xi, kepala suku kota Seinbel, beberapa tetua terus-menerus membentuk berbagai segel tangan yang rumit. Saat aura yang dipancarkan oleh mereka berempat semakin kuat, tanah di bawah kaki semua orang mulai sedikit bergetar. Setelah itu, keempat menara di utara, selatan, timur, dan barat semuanya memancarkan fluktuasi energi yang tidak jelas. Garis-garis tanda perak seperti kilat muncul di dinding luar empat menara dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rune yang seterang kilat itu seperti tanaman merambat yang mengandung kekuatan misterius. Mereka dengan cepat menyebar dari bawah ke atas pagoda. Dalam sekejap, empat pagoda kuno dan bobrok menjadi sangat misterius dan suci. Dari jauh, mereka tampak seperti empat benda suci yang diselimuti petir, menyebabkan orang tanpa sadar merasakan rasa hormat dari lubuk hati yang paling dalam. Para instruktur dan siswa dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi semuanya memiliki ekspresi serius dan penuh harap di wajah mereka. Adapun orang-orang dari suku kota Seinbel, wajah mereka sudah dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Dengeng dengungan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Rune yang megah dan misterius telah menutupi keempat submenara, seolah-olah itu adalah pilar petir. Kecepatan Laysidan yang lainnya membentuk segel tangan juga menjadi semakin kuat. Setelah itu, mereka berempat menghentikan segel tangan mereka pada saat yang sama dan berteriak serempak. Lonceng Roh Ilusi, Aktifkan. Gemuruh. Detik berikutnya, bola energi perak dengan cepat mengembun di puncak empat submenara. Setelah itu, empat berkas cahaya terbang keluar dari bola energi dan menyerang menara utama tertinggi di wilayah tengah pada saat yang bersamaan. Aura yang melonjak tak tertandingi menekan seperti gunung, dan menara utama tertinggi di wilayah tengah meletus dengan cahaya suci kemasan yang mempesona. Garis-garis-garis emas itu seperti retakan di dasar sungai yang kering, dan dalam sekejap, menutupi seluruh menara utama pusat. Garis emas terus memanjang ke atas, dan segera, mereka mencapai lonceng raksasa di atas. Sial. Diiringi suara merdubel yang mengguncang segala arah, hati semua orang tak bisa menahan gemetar. Bunyi lonceng tersebut sepertinya berasal dari puncak gunung Chang yang kuno dan misterius. Ia melintasi lautan, melewati kerumunan orang, dan akhirnya memasuki telinga semua orang, meresap ke dalam jiwa mereka. Ada perasaan kuno yang tak terlukiskan. Ini, sudut mata cuhen sedikit menyipit, dan pupil matanya sedikit melonjak karena sedikit keheranan. Selanjutnya, di bawah tatapan takjub dari banyak orang yang hadir, lonceng berkarat, hijau tembaga, dan seperti karat yang tampak seperti sepotong besi tua berkembang dengan pola cahaya kemasan yang mempesona. Garis-garis cahaya muncul di dinding bel, dan karat serta perunggu kehijauan yang menutupinya langsung tertutup. Pola cahaya yang saling bersilangan berubah menjadi rune yang padat dan misterius. Di tengah ekspresi takjub semua orang, lonceng roh ilusi meletus dengan cahaya kemasan suci yang seterang matahari. Cahaya kemasan yang menyilaukan mengalir turun, langsung diproyeksikan ke area platform pusat di bawah menara suci. Dalam sekejap, area yang diselimuti oleh pancaran pantom bel itu seperti dewa. Permukaan meja menjadi mengkilat dengan sisi kemas, seolah-olah dilapisi lapisan bubuk emas. Patriark Leisi dan tiga tetua lainnya tampak bermandikan cahaya suci. Wajah mereka yang keriput menjadi halus, dan mata mereka dipenuhi dengan semangat yang tak terlukiskan. Semuanya, kelopak mata Leisi terangkat, dan tatapannya menyapu kerumunan di depannya. Suaranya sekeras guntur, lonceng roh ilusi telah diaktifkan. Apakah kamu bisa mendapatkan kekuatannya atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Suara Leisi berhenti, dan dia mengangkat satu tangan. Dengan suara yang jelas, dia berteriak, semuanya, silakan naik ke panggung. Silakan naik ke panggung. Segera setelah sebagai rumah bela diri tingkat tinggi, yang telah lama kehilangan kendali emosi mereka, seperti segerombolan lebah yang dengan cepat bergegas ke platform pusat yang diselimuti cahaya kemasan. Dalam keadaan seperti itu, para siswa dari enam rumah bela diri, Huang Wu, Di Feng, Ling Xi, Gajah Raksasa, Haui Wei, dan Bintang Surgawi, relatif tenang, dan tidak ada keadaan yang mendesak. Ada total delapan rumah bela diri tingkat tinggi yang datang ke kota Saint-Bel, dan jumlah siswa jenius sekitar 900. Termasuk generasi muda suku kota Saint-Bel, ada sekitar 2 hingga 300 orang. Tentu saja, area alun-alun kota Saint-Bel sangat luas, dan area yang dicakup oleh kekuatan lonceng roh ilusi dapat menampung hingga 2 ribu orang. Semua orang berkumpul, tapi tidak terasa sesak sama sekali. Berbagai siswa jenius naik ke platform tinggi satu demi satu, dan masing-masing dari mereka duduk di platform kosong. Cahaya kemasan menyinari tubuh semua orang seperti lapisan kain kasa tipis. Huff, sekelompok bandit, seorang gadis muda dari suku Saint-Bel City dengan dingin memarahi. Banyak orang di sekitarnya yang sedikit banyak memperlihatkan ekspresi jijik. Menurut pendapat mereka, ilusionari spirit bel adalah harta paling berharga di Saint-Bel City. Sekarang orang luar di depan mereka berbagi kekuatan lonceng roh ilusi, wajar saja jika mereka menolaknya. Jangan katakan lagi, ini alat tawar-menawar. Rai Zen berteriak pelan. Huff, menurutku, bukankah lebih baik kita tinggal di Saint-Bel City selama sisa hidup kita? Mengapa kita harus keluar? Lei Zen tidak menjawab, tapi ada kerumitan yang tak terlukiskan di matanya. Sejujurnya, dia sangat mengenal rekan-rekannya di Saint-Bel City. Hanya sedikit orang yang benar-benar ingin tinggal di sini selama sisa hidup mereka, dan hampir semua orang mendambakan dunia luar, termasuk Lei Zen sendiri. Karena dia tidak bisa menyimpannya, dia sebaiknya melepaskannya. Kalian semua, berhentilah berdebat kepala Lei Si berjalan di depan Lei Zen dan yang lainnya dengan tongkatnya. Hanya ketika kamu menjadi lebih kuat barulah Saint-Bel City bisa bertahan di dunia ini selamanya. Saya hanya berharap ketika Anda meninggalkan tempat ini di masa depan, Anda akan dapat menemukan jalan kembali. Ketika mereka meninggalkan tempat ini di masa depan, mereka akan dapat menemukan jalan kembali. Itu adalah kalimat sederhana, tapi membuat hati semua anak muda di kota Saint-Bel bergetar. Lei Zen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ketua, saya, Lei Zen, tidak akan pernah melupakan tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Haha bagus, Lei Si menganggup lega. Kemudian, dia melihat ke arah seorang gadis cantik yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun, kulitnya agak kecoklatan dan memancarkan kecantikan liar di samping Lei Zen. Dia berkata, Lei Li, Lei Zen, di seluruh kota Saint-Bel, kalian berdua adalah yang paling berbakat. Jangan kalah dari orang luar ini. Ya, Lei Zen menjawab dengan sungguh-sungguh. Lei Li hanya mengangguk acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apapun. Namun, kesombongan yang pantang menyerah muncul samar-samar di mata hitamnya yang indah. Pergi, Lei Si berkata dengan berat hati. Segera, para pemuda dan pemudi kota Saint-Bel mengambil tempat duduk mereka di peron yang kosong. Para siswa jenius dari berbagai rumah bela diri dengan cepat menempati ruang kosong di platform tinggi. Mengxiang, jangan kecewakan aku, kata trate merah dari Akademi Bela Diri Kekaisaran sambil tersenyum. Saya tahu, mentor Red Lotus dan saudari, jawab Luo Mengxiang sambil tersenyum. Matanya cerah dan giginya putih, dan dia terlihat sangat cantik. Wei King Fan dari Provinsi Teifung memimpin Ye Yu, Ye Yao, dan yang lainnya ke platform tinggi. Pedang Bumap Lum Rumah Bela Diri Lingqi, Shen Yun Si, juga memiliki aura yang tajam, dan temperamennya yang tenang memancarkan cahaya pedang yang tajam. Long King Yang, Long Suan Suang, dan yang lainnya juga mengikuti. Akhirnya, Bai Yu Yue dari Prefektur Tensei, He King Yuan, Bian Hong, dan yang lainnya. Semua siswa jenius juga memasuki area yang dicakup oleh cahaya lonceng roh ilusi. Ayo pergi juga, Mu Feng dengan tidak sabar berkata sambil tersenyum bahagia. Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Chu Hen berjalan di belakang mereka. Dia tampak sedikit linglung dan pikirannya tidak terlalu fokus. Adapun kenapa jadi seperti ini, bahkan Chu Hen sendiri tidak tahu. Berdengung. Ketika Chu Hen melangkah ke platform yang diselimuti cahaya keemasan, dia segera merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Cahaya halus sepertinya menembus kulitnya dan anggota tubuhnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kilau lembut yang samar. Hei, kenapa kamu ada di sini juga? Tiba-tiba, suara wanita yang manis terdengar di telinganya. Chu Hen tertegun pada awalnya, dan kemudian wajah cantik, anggun, dan halus mulai terlihat. Nona Mengshang, ada sedikit keterkejutan di mata Chu Hen. Mata indah Luo Mengshang sedikit halus, aku lupa bertanya padamu terakhir kali. Kamu berasal dari sekolah mana? Bintang surgawi. Bintang surgawi. Luo Mengshang tampak sedikit terkejut, tetapi tidak ada rasa jijik di wajahnya seperti yang lain. Aku belum mengucapkan terima kasih untuk yang terakhir kali, mari kita bicara ketika kita punya waktu. Chu Hen tersenyum lembut dan mengangguk. Adegan percakapan Luo Mengshang dan Chu Hen dilihat oleh banyak orang di sekitar mereka. Ya Tuhan, bagaimana orang ini mengenal Luo Mengshang? Ini tidak ada habisnya. Mu Feng, menangis dan membuat keributan, dan giginya gatal karena kebencian. Pertama Long Suan Suang, lalu Yu Chen Yu, dan sekarang Luo Mengshang. Bahkan Silan adalah mentor langsung Chu Hen. Tampaknya selama itu adalah wanita cantik, mereka akan bernasib sama dengan Chu Hen. Idola, kakak muda Chu Hen adalah panutan seorang pria. Wajah Li Huye penuh kekaguman, dan dia dengan santai berkata, Long Suan Suang adalah saudara perempuannya, Silan adalah mentornya, dan Luo Mengshang adalah seseorang yang dia kenal. Apakah menurut Anda Huang Fu King, salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota Kekaisaran, juga kenal kakak senior Chu Hen? Lupakan, tidak ada hubungan sama sekali di antara mereka. Huang Fu King tinggal di kota Kekaisaran, bagaimana Chu Hen bisa bertemu dengannya? Mu Feng mencibir, sedikit tidak seimbang, dan berkata, Jika dia mengenal Huang Fu King, aku, Mu Feng, akan minum semangkup kencing kuda. Kamu benar-benar kejam pada dirimu sendiri. Sepertinya kamu terlalu sombong, apa kamu tidak tahu betapa berharganya dirimu? Suara sembrono dan acuh-ta'acuh yang memekakan telinga menyusul. Sosok tinggi dan ramping tiba-tiba berjalan melewati sisi Chu Hen. Mata Chu Hen menyipit, dan dia dengan dingin menjawab, Kemanapun kamu pergi, itu urusanmu. Tidak bisakah kamu berhenti berkeliaran di depanku? Tuan Muda Wei, 136. Itu urusanmu kemanapun aku pergi. Tidak bisakah kamu berhenti bermalas-malasan di hadapanku? Tuan Muda Wei, hembusan angin dingin menyapu seluruh panggung. Pertemuan tiba-tiba Chu Hen dan Wei King Fan menyebabkan serangkaian percikan tak terlihat beterbangan di udara. Para jenius dari rumah bela diri, yang kurang lebih telah duduk di alun-alun, semua mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Long King Yang dan Long Suan Suang saling memandang dan secara bersamaan mempersiapkan diri. Jika Wei King Fan berani menyentuh Chu Hen, mereka tidak akan ragu untuk bertindak. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk bertindak dalam situasi ini. Benar saja, Wei King Fan tidak melepaskan sedikitpun energinya. Sebaliknya, senyuman menghina muncul di wajahnya. Kamu tidak akan bisa menemuiku dalam waktu dekat. Arti mendalam di balik kata-kata ini adalah bahwa orang mati tidak dapat melihat apapun. Jelas sekali, Wei King Fan mengancamnya. Chu Hen tersenyum dan mengangkat bahunya, tapi sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Huff, Wei King Fan mencibir dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia terus berjalan melewati Chu Hen. Ye Yu, Ye Yao, Ren Wei, dan Guo Sen mengikuti di belakang Wei King Fan. Dua orang terakhir memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, sementara Ye Yu bahkan tidak melirik ke arah Chu Hen. Dia telah melihat lurus ke depan, sama sekali mengabaikan Chu Hen. Mata jernih Ye Yao dipenuhi kekhawatiran saat dia melewati Chu Hen. Chu Hen tersenyum dan menganggup padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Namun, setelah beberapa dari mereka lewat, embun beku yang lebat dan dingin memenuhi mata Chu Hen. Rasa dingin diam-diam muncul di antara alisnya yang tajam. Heh, orang itu benar-benar telah menyinggung banyak orang. Sang Zhe, Lin Hai, dan Xin Wen, yang berdiri di belakang pedang bunga plum Shen Yun Xi, semua memandangnya dengan sikap Sadenfrude. Shen Yun Xi menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh minat, orang ini tidak jahat. Kakak, kenapa kamu selalu memuji orang lain? Xin Wen berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Jarang ada murid baru yang memiliki keberanian seperti itu. Namun, jika kekuatannya tidak cukup, maka dia hanya bersikap sombong dan bodoh. Shen Yun Xi menjawab perlahan. He he, Sang Zhe tertawa dingin. Kalau begitu, dia pasti idiot. Namun, sementara beberapa dari mereka mengejek Chu Hen di belakang punggungnya, mereka semua lupa bahwa mereka hampir kehilangan nyawa di bawah tombak penghukum Iblis Chu Hen beberapa bulan yang lalu. Tak lama kemudian, generasi muda suku Sein Bell City, serta para jenius dari berbagai rumah bela diri, semuanya duduk di peron. Lima pagoda kuno mengjulang tinggi di depan semua orang, memancarkan aura megah seperti gunung. Tanda-tanda muncul di pagoda, mengeluarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Lonceng roh ilusi digantung di puncak menara utama pusat, memancarkan cahaya kemasan seperti matahari. Cahaya kemasan menyelimuti platform sentral Dao, memandikan 1300 pemuda jenius dalam cahaya suci. Masing-masing ditutupi dengan kilau samar. Semuanya, kalian boleh memulai. Seperti yang aku katakan sebelumnya, semuanya terserah pada kalian apakah kalian bisa mendapatkan kekuatan yang disimpan dalam lonceng roh ilusi oleh leluhur Lei Huan, kepala Lei Si berkata dengan keras. Setelah itu, dia dan tiga lelaki tua lainnya meninggalkan peron dan kembali ke kerumunan suku Saint Bell City. Sejauh mata memandang, hanya ada beberapa instruktur dari berbagai tim rumah bela diri yang tersisa berdiri di antara penonton. Apa rahasia di dalam lonceng roh ilusi? Zuomo bertanya pada Silan yang ada di depannya. Silan merenung sejenak sebelum dia mengangkat matanya yang indah. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, itu pasti warisan yang ditinggalkan oleh Patriark Lei Huan. Sedangkan untuk warisan tingkat tertinggi, kemungkinan besar terkait dengan energi Rune. Kekuatan Rune, Zuomo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Seluruh lapangan Saint Bell telah menjadi sunyi senyap. Di platform Dao di bawah menara Saint, lebih dari seribu pemuda jenius sedang duduk seperti batu besar. Di bawah cahaya suci kemasan, masing-masing bersinar dengan kilau yang mempesona. Semua orang diam-diam memahami kekuatan yang ditransmisikan dari ilusionari Spirit Bell. Mereka mencoba mengintegrasikan kesadaran ilahi mereka ke dalamnya untuk merasakannya. Namun, menurut kata-kata kepala Lei Xi, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan kekuatan di lonceng roh ilusi. Benar saja, setelah beberapa saat, terdengar suara mendengung, dan terdengar suara samar gelombang udara di peron. Setelah itu, seorang pemuda adalah orang pertama yang terbangun dari kondisi persepsinya. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kesepian. Dia gagal. Dan dia yang pertama. Setiap orang hanya mempunyai satu kesempatan untuk merasakannya. Ini tidak akan berhasil untuk kedua kalinya, kata kepala Lei Xi dengan tenang di bawah peron. Begitu suara Lei Xi turun, cahaya kemasan yang diberikan oleh ilusionari Spirit Bell pada pemuda pertama yang gagal dengan cepat memudar. Itu sangat redup dan menarik perhatian di antara kerumunan. Jadi begitu, instruktur US-an dari rumah bela diri gajah raksasa menganggup menyadari. Setelah itu, pemuda itu berjalan turun dari platform Dao dan kembali ke area di mana rumah bela dirinya berada. Dia adalah murid dari Thunder Martial House. Berdengung. Segera, orang kedua selesai mengamati. Ini adalah murid Spirit Reno Martial House. Lalu murid ketiga, keempat, kelima. Semakin banyak siswa muda yang mulai sadar dari kondisi persepsi mereka. Kemegahan emas yang ditaburkan oleh ilusionari Spirit Bell ke tubuh mereka mulai memudar satu demi satu. Huh, aku tidak merasakan apa-apa. Kepalaku masih pusing. Jelas tidak ada apa-apa. Ya, samar-samar aku melihat Bell Raksasa. Benar-benar. Tentu saja benar. Hanya saja saat aku ingin mendekatinya, aku terbangun. Sepertinya aku tidak ditakdirkan dengan kekuatan di ilusionari Spirit Bell. Mendengarkan diskusi orang banyak, orang-orang dari suku Saint Bell City kurang lebih mendengus dengan nada menghina. Lonceng roh ilusi adalah harta paling berharga milik suku mereka. Mereka sangat jelas tentang kekuatan yang terkandung di dalamnya. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dirasakan dan diperoleh. Sementara mereka mencemua orang luar ini, orang-orang dari kota Saint Bell juga memperhatikan situasi Lei Shen dan Lei Li. Meskipun mereka berbagi kekuatan lonceng roh ilusi dengan pihak luar, mereka tidak akan kalah dari mereka. Faktanya, para mentor dari berbagai rumah bela diri memiliki pemikiran yang sama. Dalam arti tertentu, ini sebenarnya semacam kontes. Jumlah orang yang terbangun terus meningkat, dan semakin banyak orang yang kembali ke arena. Perasaan ini seperti melakukan gerakan dengan tergesa-gesa, menambah jumlah orang di atas panggung sebelum turun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, hanya tersisa separuh orang di platform Dao. Tidak ada yang menyangka tingkat eliminasi yang begitu mengejutkan. Sialan, ini terlalu sulit. Saya jelas sudah menyentuh bel emasnya, tapi tetap tidak berhasil. Patriark Lei Si, bagaimana kita merasakan kekuatan lonceng roh ilusi? Seorang siswa muda yang berbakat mau tidak mau bertanya. Dia berpikir bahwa dengan bakat dan kekuatannya, dia seharusnya bisa merasakan kekuatan tersebut. Dia tidak menyangka akan tersingkir secepat ini. Mendengar pertanyaan itu, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menoleh ke arah Lei Si. Lei Si mengangguk sedikit dan menyipitkan mata lamanya. Jika Anda ingin merasakan kekuatan lonceng roh ilusi, bakat luar biasa bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah memiliki temperamen dan tekad yang luar biasa. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya pada Patriark Lei, bagaimana seseorang bisa merasakan kekuatan lonceng roh ilusi? Ini sangat sederhana. Berdengung. Tanpa menunggu Lei Si menyelesaikan kalimatnya, fluktuasi energi aneh tiba-tiba menyebar dari permukaan platform. Hati semua orang tidak bisa tidak terkejut. Pandangan mereka mengarah ke arah yang sama. Mereka melihat aura gelisah dan luas di atas seorang gadis muda. Cahaya keemasan yang melonjak itu seperti ikan paus yang menyedot air dengan cepat berkumpul di atasnya. Dalam sekejap mata, bayangan lonceng emas ilusi samar-samar muncul di depan semua orang. Ini. Saat itu juga, kerumunan di bawah platform dao tidak bisa tetap tenang. Namun, mata instruktur inti Akademi Beladiri Kekaisaran Hong Lian berbinar, ekspresi kejutan samar muncul di matanya yang indah. Suara mendesing. Itu adalah kakak muda Akademi Beladiri Kekaisaran, Meng Sang. Apa yang sedang terjadi? Seluruh platform dao menjadi gempar. Segera setelah itu, seluruh platform dao dipenuhi dengan aura dingin yang melonjak. Cahaya suci keemasan yang agung itu seperti sungai yang begelombang. Pada saat berikutnya, bayangan lonceng emas ilusi muncul di atas Wei Qingfan, Shen Yunsi, Bai Yu Yue, dan Long Suan Suang. Bayangan lonceng emas ilusi di atas mereka berlima memiliki lebar sekitar 1 hingga 2 meter dan tinggi 3 meter. Permukaan lonceng bersinar dengan pola misterius, dan fluktuasi energi yang tidak jelas dan gelisah terus-menerus dilepaskan, menyebabkan udara bergetar. Apakah ini dianggap sukses? Kerumunan di bawah platform dao saling memandang dengan kaget dan ragu. Kepala Lei Xi, di sisi lain, saat ini sedikit mengernyit saat dia melihat generasi muda kota Seinbel. Wajah tuanya yang keriput menunjukkan sedikit emosi yang kompleks. Kalian anak-anak kecil, kalian tidak boleh kalah dari orang luar ini. Suara mendesing. Pada saat ini, fluktuasi energi menakjubkan yang sama muncul di atas Lei Zen dan Lily di wilayah kesukuan kota Seinbel. Cahaya keemasan yang menyilaukan berputar dengan cepat. Ruangan itu sedikit bergetar, dan pancaran cahaya suci berkumpul seperti matahari ilahi. Kemudian, bayangan misterius lonceng emas muncul beberapa meter di atas Lei Zen dan Lily. Bayangan lonceng emas melayang di atas mereka, dan tanda perak di permukaan lonceng mengalir perlahan. Itu memberi kesan bahwa itu adalah lentera emas besar yang tergantung tinggi di langit, dan energi misterius dan kuat ditransmisikan darinya. Kepala Lei Xi, serta seluruh kota Seinbel, menghela nafas lega ketika mereka melihat dua bayangan lonceng emas yang mempesona. 137. Berdengung Luo Mengxiang, Wei Qingfan, Shen Yunxi, Bai Yu Yue, Long Suan Suang, Lei Zen, Lei Li. Dalam sekejap mata, bayangan ilusi lonceng emas muncul beberapa meter di atas kepala mereka bertujuh. Dinding bel berkedip-kedip dengan tanda perak, seperti kilat dan busur. Kekuatan yang tidak jelas dan misterius terus-menerus disalurkan. Apakah ini dianggap sukses? Sementara kerumunan masih terguncang, mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke arah pemimpin klan kota Seinbel, Lei Xi. Selama, bayangan lonceng, terkondensasi, seseorang dapat berhasil merasakan kekuatan lonceng roh ilusi. Jawaban Lei Xi menegaskan pemikiran orang banyak. Wow! Dalam sekejap, murid-murid muda dari rumah bela diri tingkat tinggi semuanya memperlihatkan ekspresi takjub. Dalam hal ini, Luo Mengxiang adalah orang pertama yang berhasil merasakan kekuatan lonceng roh ilusi. Bahkan Wei Qingfan dan Shen Yunxi, dua jenius terkenal, satu langkah lebih lambat darinya. Ini sungguh tidak terduga. Adapun Bai Yue dan Long Suan Suang masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima. Penonton tidak terlalu terkejut karena mereka telah memadatkan bayangan lonceng emas. Lagi pula, di ibu kota, keduanya terkenal dengan talentanya yang tinggi. Pemimpin klan Lei, bolehkah saya bertanya, kekuatan warisan seperti apa yang akan diperoleh orang yang berhasil merasakan kekuatan lonceng roh ilusi? Seorang siswa muda menanyakan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Lei Xi tersenyum acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, kekuatan yang tersisa di lonceng roh ilusi oleh pemimpin klan Lei Huan sungguh luar biasa. Bahkan kita belum bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Mereka mungkin bisa mendapatkan segel rahasia khusus, atau mereka mungkin bisa mewarisi bagian dari kekuatan dan meningkatkan budidaya mereka dalam waktu singkat. Tentu saja, saya telah memberitahu guru Anda tentang identitas pemimpin klan Lei Huan sebagai ahli tato spiritual. Seorang ahli tato spiritual adalah eksistensi transcendent di atas ahli tato tingkat tinggi. Bahkan di seluruh dinasti bintang suci, hanya ada satu ahli tato spiritual. Mata orang banyak dipenuhi rasa iri. Jika ada yang bisa mendapatkan kekuatan warisan yang berhubungan dengan kekuatan seorang ahli tato, itu akan sangat membuat iri. Seiring berjalannya waktu, situasi di platform yang diselimuti oleh cahaya kemasan terus berubah. Semakin banyak jenius muda yang berhasil memadatkan bayangan lonceng emas dan berhasil berkomunikasi dengan lonceng roh ilusi. Namun, lebih banyak lagi orang yang gagal. Mereka menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit dan menuruni panggung dengan kecewa. Dalam sekejap mata, hanya ada sekitar seratus pemuda jenius yang tersisa di atas panggung. Kecuali satu orang, semua orang memiliki hantu lonceng emas yang melayang di atas kepala mereka. Orang ini tidak lain adalah Chu Hen. Aneh, seharusnya tidak demikian. Instruktur Zhuomo, yang berada di tim prefektur Tensei, bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan, dengan bakat anak ini, dia tidak boleh tertinggal dari yang lain. Mentor lainnya juga bingung. Pada saat ini, bahkan Mu Feng, Li Huye, dan Zhou Lu telah berhasil berkomunikasi dengan kekuatan lonceng roh ilusi. Sebagai pendatang baru paling berprestasi tahun ini, Chu Hen seharusnya tidak berada di level ini. Di antara 1.300 orang, hanya sekitar 100 orang yang berhasil merasakan kekuatan lonceng roh ilusi. Kurang dari 200 orang. Tingkat kegagalan ini melampaui harapan semua mentor dari rumah bela diri. Pada saat ini, Chu Hen, satu-satunya yang gagal memadatkan bayangan lonceng emas, seperti burung layang-layang yang berdiri di tengah kawanan burung bangau, menarik perhatian dan luar biasa. Ternyata pendatang baru terbaik tahun ini biasa saja. Saya pikir dia akan lebih luar biasa. Dia harus segera turun dari panggung. Beberapa suara yang sangat sumbang terdengar di sekitar panggung. Banyak orang menunjukkan senyuman lucu di wajah mereka. Tidak ada kekurangan orang yang, setelah kegagalannya sendiri, menertawakan orang lain karena mencari keseimbangan dalam hati mereka untuk menenangkan ketidaknyamanan di hati mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa yang ada hanyalah panci Tentu saja, karena nama Cuhen baru-baru ini menjadi terkenal, hal-hal yang dilakukannya pernah menarik perhatian semua orang. Itu sebabnya dia menjadi incaran semua orang. Mendengarkan diskusi dan tawa orang-orang di sekitarnya, Silan diam-diam memandangi sosok muda di atas panggung. Dibandingkan dengan yang lain, Silan tidak berpikir bahwa Cuhen bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, karena pada saat ini, napasnya sangat stabil, tidak sedikit pun tergesa-gesa. Orang itu masih berakting. Apakah dia bangun pagi dan tidak tahan untuk turun? Sang Zhe, yang berada di rumah bela diri Lingqi, menyilangkan tangan di depannya, nadanya penuh sarkasme. Jika dia bangun, cahaya kemasan di tubuhnya akan memudar. Xin Wen, yang berada di sebelahnya, berkata, Kalau begitu, kemungkinan besar dia tidak memasuki kondisi persepsi sejak awal. Hahaha, itu mungkin. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Namun, pada saat ini, aura ganas menyembur keluar dari dao platform. Hah. Dalam sepersekian detik, cahaya kemasan melonjak di atas kepala Cuhen. Sinar cahaya tetap ada, dan satu demi satu, berkas cahaya kemasan berputar secara spiral. Dalam waktu kurang dari dua kedipan mata, ilusi lonceng emas yang mempesona muncul di udara. Ini. Kemunculan adegan ini langsung membuat orang-orang yang berada di bawah panggung tutup mulut. Senyuman di wajah Sang Zhe, Xin Wen dan yang lainnya membeku, dan digantikan oleh ekspresi suram dan dingin. Orang-orang di prefektur Tensei sedikit lega. Instruktur Zuomo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang ini, apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Suara mendesing. Cahaya putih menyilaukan menyala, dan kesadaran persepsi Cuhen berubah dari kabur menjadi jelas. Di ruang gelap yang kabur, fluktuasi energi yang aneh seperti lingkaran riak di permukaan air. Ketika Cuhen ada di sini, seolah-olah dia telah memasuki dunia kacau yang tidak diketahui. Itu adalah. Wajah Cuhen menunjukkan keheranan saat dia melihat ke depannya. Sekitar selusin meter di depannya, ada lonceng besar sederhana dan tanpa hiasan yang mengambang. Itu adalah lonceng emas yang sangat besar. Tingginya kira-kira 100 meter dan lebarnya puluhan meter. Berdiri di depan Cuhen, itu seperti gunung yang megah. Lonceng emas itu bersinar dengan cahaya neon yang lembut, dan di ruang kabur ini, itu sangat sakral. Dengan sedikit kegembiraan dan kebingungan, Cuhen melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, lingkaran riak putih akan muncul di bawah kakinya. Ketika Cuhen berjalan di depan bel raksasa, dia dapat dengan jelas melihat tanda misterius di dinding bel. Rune itu seperti pukulan kuat dari seorang master, seperti naga menari dan burung Phoenix menari, menampakkan aura keagungan yang tak terlukiskan. Tanda padat menutupi lapisan lonceng raksasa, dan benda di depannya sepertinya adalah tangan roh suci. Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di benak Cuhen entah dari mana. Dia dengan sungguh-sungguh mengulurkan telapak tangan kanannya dan dengan lembut meletakkannya di dinding bel. Kekuatan esensi sejati yang melonjak mengalir ke lonceng raksasa melalui telapak tangan Cuhen. Pada saat berikutnya, dengan telapak tangan Cuhen sebagai pusatnya, serangkaian tanda misterius di sekitarnya langsung menyala. Cahaya terang bermekaran di Rune, dan lonceng raksasa mulai bergetar samar. Saat Rune menyala, titik cahaya perak pekat muncul di udara. Titik cahaya itu seperti cahaya yang menyilaukan, dan dengan cepat mengalir ke tubuh Cuhen. Segera setelah itu, Cuhen hanya merasakan ada kekuatan aneh di tubuhnya. Kekuatan ini menjadi semakin kuat, dan terus mengalir melalui meridian utama di tubuhnya. Cuhen bisa merasakan bahwa esensi sejatinya meningkat pesat. Jadi begitu, Cuhen mulai memahami kekuatan macam apa yang terkandung dalam lonceng roh ilusi. Pikirannya segera terfokus, dan dia sekali lagi menuangkan aliran esensi sejati ke dalam lonceng emas raksasa di depannya. Dengan masuknya esensi sejati, semakin banyak Rune yang menyala di dinding bel. Tanda terang itu seperti tanaman merambat yang terus tumbuh, penuh vitalitas. Lapangan Lonceng Suci Lebih dari seratus jenius muda tenggelam dalam memahami kekuatan lonceng roh ilusi. Di puncak menara lonceng, lonceng roh ilusi bagaikan matahari ilahi di langit tertinggi, memancarkan cahaya suci yang menutupi platform. Hantu lonceng emas yang melayang di atas kepala semua orang seperti lentera yang aneh. Sekilas, semua orang memperhatikan bahwa siluet lonceng emas yang dipadatkan oleh setiap orang memiliki tingkat perwujudan yang berbeda-beda. Beberapa hantu berukuran dalam dan padat, dekat dengan objek nyata. Ada juga hantu yang tersebar dan transparan, warnanya ilusi. Yang paling, tiba-tiba, terdengar suara retakan kecil yang membuat jantung semua orang berdebar kencang. Kemudian, mereka melihat hantu lonceng emas di atas kepala murid rumah bela diri gajah raksasa terbuka tanpa peringatan apapun, dan retakan dalam menyebar seperti jaring laba-laba di dinding lonceng. Kemudian, dengan suara, peng, yang tajam, di bawah tatapan bingung penonton, hantu lonceng emas meledak, berubah menjadi pecahan emas yang memenuhi langit dan menghilang di antara langit dan bumi. Hampir pada saat yang sama, murid rumah bela diri terbangun dari kondisi persepsinya, dan cahaya yang menutupi tubuhnya dengan cepat memudar. Jelas sekali, persepsi orang lain telah berakhir. Namun yang berbeda dengan orang sebelumnya adalah orang tersebut telah berhasil memperoleh kekuatan lonceng roh ilusi. Bagaimana itu? Kekuatan apa yang kamu peroleh? Begitu orang lain turun dari panggung, banyak orang yang sibuk dengan cepat mengelilinginya. Namun, dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Teknik segel teknik rahasia. Teknik segel teknik rahasia apa? Beritahu saya. Weng-weng. Yang paling. Segera, satu demi satu, hantu lonceng emas pecah di atas panggung. Setelah para jenius muda berhasil memperoleh kekuatan lonceng roh ilusi, mereka terbangun darinya. Setiap orang yang hadir memiliki berbagai macam mata iri dan penasaran, dan mereka semua berkumpul. Bagaimana itu? Manfaat apa yang Anda peroleh? He he, ini rahasia. Sial, bagaimana situasi dengan ilusionari spirit bell itu? Cepat beritahu aku. Saya merasakan lonceng raksasa kuno. Hanya dengan menyalakan rune pada lonceng raksasa tersebut saya dapat memperoleh kekuatan lonceng roh ilusi. Semakin banyak rune yang menyala, semakin banyak kekuatan yang akan saya peroleh. Jadi begitu. Dengan kata lain, semakin banyak tanda pada lonceng raksasa yang menyala, seharusnya semakin jelas bayangan lonceng emas di luar. Itu benar. 138. Dengan mengintegrasikan kesadaran seseorang ke dalam lonceng roh ilusi, seseorang akan dapat merasakan lonceng raksasa kuno dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyalakan tanda pada lonceng raksasa tersebut. Ini akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekuatan di dalam ilusionari spirit bell. Semakin banyak rune menyala, semakin banyak kekuatan yang didapat. Demikian pula, gambaran ilusi lonceng emas akan menjadi lebih padat dan jelas. Jadi begitu. Dengan kata lain, kita dapat menentukan siapa yang paling banyak menyalakan rune dari tingkat pemadatan gambar ilusi lonceng emas. Kamu bisa berpikir seperti itu. Kerumunan di bawah panggung secara kasar memahami proses pengoperasian lonceng roh ilusi dari orang-orang yang telah terbangun satu demi satu. Kemudian, mata semua orang menyapu gambar ilusi lonceng emas yang diciptakan oleh Luo Mengshang, Wei Qingfan, Shen Yunxi, dan para jenius terkenal lainnya. Gambar ilusi paling nyata dari lonceng emas adalah Luo Mengshang dari Huang Wu, Wei Qingfan dari Diefeng, Shen Yunxi dari Lingqi. Kemudian, Bai Yu Yue dari Heavenly Star, Long Suan Suang dari Hui Wei, dan Lei Zen dan Lei Li dari Saint Bell City. Orang jenius memang jenius. Kerumunan di bawah panggung diam-diam berseru. Kapanpun, para jenius dengan talenta tinggi akan selalu mempesona. Seiring berjalannya waktu, gambaran ilusi lonceng emas yang diciptakan oleh para jenius menjadi lebih solid, dan pola cahaya perak di dinding lonceng terlihat jelas. Namun, gambaran ilusi lonceng emas di atas kepala semakin banyak orang yang meledak. Jumlah orang yang berada di atas panggung semakin berkurang, namun semakin lama, semakin heboh orang-orang yang turun dari panggung. Alasannya tidak perlu disebutkan lagi. Mereka pasti mendapat banyak keuntungan. Di sisi prefektur Tensei, Zoulu, Li Huye, He King Yuan, Bian Hong, dan Liu Yue telah turun dari panggung. Li kecil, apa yang kamu dapat? Zoulu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibir Li Huye membentuk senyuman bangga saat dia menjawab secara misterius. He he, ini rahasia. Tes, sangat rahasia. Aku mohon kamu memberitahuku. Kalau begitu mohon padaku. Mohon padaku dan aku akan memberitahumu. Enyah. Instruktur Zuomo memandangi para siswa yang bersemangat dan tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Saat ini, prefektur Tensei juga memiliki Bai Yu Yue, Chu Hen, dan Mu Feng. Di antara mereka, Bai Yu Yue bisa dikatakan jauh di depan dua lainnya. Hantu lonceng emas yang dia kental sangat dekat dengan benda nyata. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari para jenius mengerikan lainnya di rumah bela diri. Mu Feng cukup pandai mengatur berbagai hal di saat kritis. Kata Zhou Lu. Dia akan segera turun. Aku ingin tahu berapa lama Chu Hen bisa bertahan. Menurutku, kakak senior Chu Hen setidaknya bisa masuk tiga besar. Li Huye mengepalkan tangannya dan berkata, heh, tiga besar, lupakan saja, suara yang sedikit memekatkan telinga keluar dari mulut Bian Hong. Kalian meremehkan kekuatan lonceng roh ilusi. Tanda pada lonceng raksasa tidak bisa menyalah hanya karena keberuntungan. Kekuatan Bian Hong termasuk di antara murid langsung instruktur Silan dan dia bahkan lebih kuat dari He King Yuan. Sejak dia berbicara, Li Huye dan Zhou Lu tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, Zhou Lu masih bergumam di dalam hatinya, jangan meremehkan Chu Hen. Tunggu dan lihat saja. Meskipun kultifasi Chu Hen hanya berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-6, Zhou Lu selalu merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia dan Li Huye memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan pada Chu Hen. Sangat cepat, dua jam berlalu dengan tenang. Saat ini, hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa di peron, dan bayangan lonceng emas yang melayang di atas kepala semua orang sangat kokoh. Setiap lonceng emas hampir sama persis dengan lonceng emas yang sebenarnya. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, akan sulit membedakannya. Yang paling mengejutkan adalah di antara 20 orang itu, empat di antaranya adalah mahasiswa baru tahun ini. Keempat orang ini adalah Chu Hen, Mu Feng, Ye Yu, dan Ye Yao. Sebelumnya, saat mereka berada di Provinsi Teifung, bakat Ye Yu sudah mendapat pengakuan dari instruktur senior akademi. Namun, di bawah aura kakak perempuannya, Ye Yao, sebagai adik perempuannya, selalu bersikap sangat rendah hati. Seringkali, orang hanya mengetahui bahwa Ye Yu memiliki adik perempuan yang cantik dan imut, namun mereka semua mengabaikan bakat Ye Yao yang sama tingginya. Ye Yu dan kakak muda Ye Yao tidak buruk. Mereka jauh lebih kuat dari kita, kata seorang siswa dari Provinsi Teifung. Haha, itu pasti. Bagaimana seseorang yang disukai kakak senior Wei King Fan bisa menjadi fast? sepenuh minat. Saat dia mengatakan ini, dia tidak lupa melirik Chou Hen di sisi lain dengan ekspresi agak menghina. Aku tahu bakat kakak muda Ye Yu, tapi aku tidak menyangka kakak muda Ye Yao begitu kuat. Aku juga tidak menyangka. Guru yang bertanggung jawab di Provinsi Teifung, Ligu, juga terkejut. Semua siswa ini direkrut dari Flame City. Ligu tentu saja senang karena Ye Yu dan Ye Yao luar biasa. Namun, sebagai perbandingan, dia lebih memperhatikan Chou Hen. Ketinggian seperti apa yang akan dicapai Chou Hen selanjutnya? Yang paling Tiba-tiba, suara retakan samar terdengar dari atas panggung. Bayangan lonceng emas di atas kepala Mu Feng mulai retak rapat. Ketika retakan menyebar ke seluruh bel, lonceng emas itu langsung berubah menjadi pecahan kristal yang memenuhi langit. Mu Feng terbangun, dan aura yang sangat dingin dan kuat keluar dari tubuhnya. Penduduk Prefektur Tensei bertepuk tangan dan bersorak. Kerja bagus, Mu Feng. Kamu luar biasa. Alis Mu Feng sedikit berkedut. Dia tersenyum sedikit bangga saat dia turun dari panggung. Berdengung. Hampir di saat yang sama, bayangan lonceng emas di atas Yeyu juga pecah menjadi retakan padat yang tak terhitung jumlahnya. Seiring dengan gelombang kekuatan, pecahan kristal menyebar ke segala arah seperti lingkaran cahaya di permukaan air. Masyarakat Provinsi Teifung bertepuk tangan dan bersorak serempak. Kali ini, penampilan semua orang di atas panggung sudah cukup membuat orang merasa iri dan takjub. Selamat, kakak muda Yeyu. Haha, kamu terlalu luar biasa. Sangat cantik. Mendengarkan sorakan di bawah panggung dan melihat situasi di sekitarnya, wajah Yeyu menunjukkan rasa bangga. Saat dia melihat ke arah Yeyao, yang masih dalam kondisi persepsi, sedikit kejutan muncul di mata Yeyu. Dia tidak menyangka Yeyao akan bertahan lebih lama darinya. Tentu saja semua orang mengerti. Bukan berarti siapapun yang bertahan lebih lama akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini terutama bergantung pada siapa yang menyalakan lebih banyak rune dan bayangan ilusi lonceng emas siapa yang lebih solid. Kemungkinan besar kecepatan Yeyao dalam menyalakan rune lebih lambat, itulah sebabnya dia belum bangun. 139. Setelah Mu Feng dan Yeyu, Long King Yang dari rumah bela diri gajah raksasa, Lei Zen dari suku kota Sein Bel, dan beberapa lainnya secara bertahap terbangun dari persepsi mereka. Proyeksi lonceng emas yang tampak seperti benda nyata melayang di udara. Mereka tampak lebih mempesona di bawah cahaya suci lonceng roh ilusi di puncak menara utama. Sekilas, mereka adalah Luo Meng Xiang dari Imperial Martial, Wei King Fan dan Ye Yao dari Imperial Wind, Shen Yun Xi dari Spirit Reno, Long Suan Suang dari Haoyue, Bei Yue dan Chu Hen dari Heavenly Star, dan Lei Li dari Sein Bel City. Awalnya ada 2-300 orang, tapi sekarang hanya 8 orang. Kurang dari 2 jam telah berlalu, dan penonton yang berkumpul di bawah panggung kini sedikit gelisah. Para jenius dari dunia luar ini benar-benar berbakat, seorang lelaki tua dari Sein Bel City menghela nafas pelan. Orang-orang dari suku lain juga memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Semula mereka berharap generasi muda sukunya mampu mengalahkan para jenius dunia luar. Namun, kenyataannya tidak demikian. Orang-orang jenius di dunia luar bukanlah orang-orang biasa. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi energi yang hebat muncul dari permukaan panggung. Mata semua orang tanpa sadar menyapu ke tempat Ye Yao berada, hanya untuk melihat proyeksi lonceng emas yang melayang di atasnya diam-diam terbelah dan retakan yang saling terkait. Retakan padat menutupi seluruh tubuh proyeksi lonceng emas. Adik junior Ye Yao akan bangun. Betapa menakjubkan. Melihat situasinya, dia seharusnya tidak lebih buruk dari kakak muda Ye Yao. Ya, seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Karena Ye Yao sudah berhenti merasakan kekuatan lonceng roh ilusi, kerumunan tidak dapat membandingkan proyeksi lonceng emas yang dipadatkan oleh mereka berdua. Namun, dilihat dari tingkat perwujudan lonceng emas di atas Ye Yao, itu tidak kalah dengan yang Ye Yao buat sebelumnya. Ye Yao, yang berada di area tim Provinsi Teifung, tersenyum tipis. Gadis ini selalu malas selama latihannya. Aku tidak menyangka dia akan mencapai level ini. Aku harus mengawasi latihannya ketika aku kembali. Retakan halus langsung menyebar ke seluruh bel. Namun, saat semua orang sedang menunggu Ye Yao bangun, tiba-tiba, Dong bergema dari panggung tanpa peringatan apapun. Apa? Ekspresi tetua klan Lei Xi berubah. Dia mengepalkan tangannya dan berkata tanpa sadar. Itu menyebabkan bel berbunyi. Melihat perubahan emosi Lei Xi, semua orang semakin terkejut. Lonceng yang merdu itu keras dan memekakan telinga, mengejutkan hati semua orang. Bersamaan dengan bunyi lonceng yang nyaring, proyeksi lonceng emas di atas Ye Yao meledak menjadi pecahan kristal yang memenuhi langit. Yang lebih menakjubkan lagi adalah pecahan kristal ini tidak menghilang ke dunia seperti pecahan kristal sebelumnya. Sebaliknya, mereka tetap berada di sekitar Ye Yao seperti pusaran air mini dan dengan cepat berkumpul di depannya. Bas dengungan. Pada saat berikutnya, pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi Rune yang aneh. Rune ini berbentuk seperti lingkaran dan berkedip dengan cahaya yang menyilaukan seperti kaca. Ini, spirit gathering Rune. Suara kaget tetua klan Leisi memasuki telinga semua orang lagi. Rune pengumpulan roh. Apa ini? Semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Hanya sebagian kecil dari mereka yang kaget dan iri. Huff, segerombolan katak di dasar sumur. Mentor Imperial Martial School, Red Lotus, mencibir dengan jijik. Dia membuka bibir merahnya dan melanjutkan, yang disebut, Rune, adalah sejenis formasi jimat mini. Namun, formasi jimat semacam ini dapat disimpan dalam tubuh seseorang untuk penggunaan pribadi. Tapi bukankah formasi jimat adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh ahli Tato? Seorang siswa bertanya. Namun, seorang ahli Tato yang kuat dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah kekuatan formasi jimat menjadi sebuah Rune dan menanamnya di tubuh Huxiu. Kemudian, dia dapat menggunakan asal sejatinya untuk mengaktifkan kekuatan Rune tersebut. Tentu saja, untuk dapat mengubah Rune menjadi Rune, seseorang setidaknya harus menjadi ahli Tato spiritual. Ketika Hong Lian mengatakan itu, kekaguman muncul di wajah dinginnya sampai batas tertentu. Jelas sekali bahwa dia mulai mengagumi pemimpin klan pertama kota Seinbel, Lei Huan. Tidak hanya teratai merah, bahkan Yue San, Ligu, dan mentor inti lainnya dari perguruan tinggi bela diri juga terkagum-kagum. Di tim prefektur Tensei, mata indah silan sedikit bergetar. Matanya yang lembut tanpa sadar menatap sosok muda yang duduk dengan tenang di atas panggung. Dengan kata lain, bahkan kamu, mentor Red Lotus, tidak dapat membentuk sebuah Rune. Seorang siswa muda bertanya, Huff, Red Lotus mendengus dan mengabaikannya. Orang yang menanyakan pertanyaan itu tidak bisa menahan senyum canggung. Dia kemudian bertanya, Lalu, apa efek dari Spirit Gathering Rune ini? Rune pengumpul roh dapat meningkatkan kecepatan seorang kultifator dalam menyerap kekuatan spiritual setidaknya tiga kali lipat, dan paling banyak sepuluh kali lipat. Efeknya bergantung pada kemahiran kultifator dan kendali atas kekuatan Rune tersebut. Orang yang menjawab adalah pemimpin klan Lacey. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Paling banyak sepuluh kali. Sial! Bukankah ini berarti kecepatan kultifasi kakak muda Ye Yao hanya bisa sepuluh kali lebih cepat dari biasanya? Setidaknya tiga kali lebih cepat. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Pemimpin klan Lacey, tidak bisakah kamu berbagi hal baik seperti itu dengan kami. Melihat kerumunan yang menangisi orang tua mereka, Lacey menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kekuatan yang bisa kamu peroleh dari ilusori spirit bell bergantung pada kemampuanmu sendiri. Belum lagi Anda, bahkan generasi muda klan kami hanya bisa mendapatkannya dengan persepsi mereka sendiri. Baiklah! Kerumunan itu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka menyesal tidak mendesak lebih lanjut. Selama periode waktu ini, Rune Ane telah menyatu dengan tubuh Ye Yao. Dia membuka matanya yang besar dan cerah, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Dua lesung pipit lucu muncul di sudut bibirnya. Penonton di bawah panggung mau tidak mau tertarik dengan senyum polosnya. Mereka merasa seolah-olah mata mereka berbinar. Wow, gadis kecil ini lucu sekali. Dia adalah secangkir tehku. Mu Feng memegangi dadanya dengan satu tangan, tampak seperti orang idiot yang hatinya telah meleleh. Di sampingnya, Zhou Lu, Li Huye, He Qingyuan, dan Liu Yue menggelengkan kepala secara bersamaan. Mereka menghela nafas dan dengan sadar menjauh. Saudara Zhou Hen belum bangun. Ye Yao pertama kali melihat Zhou Hen yang berada di sisi lain. Kemudian, dia melompat turun dari panggung seperti kelinci kecil dan kembali ke sisi Ye Yu dengan gembira. Kak, aku mendapatkan rune pengumpulan roh. Siswa lain dari provinsi Teifung bertepuk tangan dan memberi selamat padanya. Ye Yu tersenyum dan mengangguk. Selamat. Namun, jauh di dalam mata Ye Yu yang tersenyum, ada sedikit emosi yang rumit. Dalam hatinya, dia senang, kecewa, dan bahkan sedikit cemburu. Adik perempuan yang telah mengikutinya sejak kecil ini mengandalkannya dalam segala hal. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, dia akan menjadi lebih luar biasa darinya dalam hal tertentu. Perubahan mendadak dalam pikirannya membuat Ye Yu merasa rumit. Ye Yao tidak terlalu peduli. Dia tidak bersalah dan hanya bisa berpikir bahwa adiknya akan bahagia untuknya. Dia bertepuk tangan dan menatap Zhou Hen yang berada di atas panggung dengan matanya yang besar dan cerah. Dia berkata pada dirinya sendiri, Saudara Zhou Hen, kamu bisa melakukannya. Kamu pasti akan lebih kuat dari saya. Dang-dang-dang. Tepat ketika semua orang merasa tidak nyaman dengan hasil Ye Yao, serangkaian tiga bunyi bel memekakkan telinga yang tumpang tindi bergema di atas panggung. Dampak gelombang suara yang tak terlihat membuat gendang telinga semua orang berdengung pelan. Dalam sekejap, mata semua orang langsung beralih dari Ye Yao ke panggung. Orang-orang dari kota Sengsong, khususnya, bahkan lebih bersemangat. Aura yang berasal dari tiga kekuatan berbeda keluar dari panggung. Bayangan lonceng emas di atas Bai Yu Yue, Long Suan Suang, dan Lei Li diam-diam ditutupi dengan retakan halus. Itu kakak muda Yu Yue. Para mentor dan siswa dari prefektur Tensei sangat terkejut. Suan Suang, kamu bisa melakukannya. Long King Yang dan para jenius muda dari Bright Moon Martial House sangat bersemangat. Sebaliknya, orang-orang dari kota Sengsong menatap Lei Li dengan serius tanpa berkedip. Hah. Tiga bayangan lonceng emas hancur hampir pada saat bersamaan. Mirip dengan apa yang baru saja terjadi pada Ye Yao, pecahan cahaya keemasan yang memenuhi langit mengembun menjadi Rune kaca misterius di depan mereka bertiga dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rune macam apa ini? Orang-orang di bawah panggung membuka mata lebar-lebar dan menahan nafas. Wajah mereka dipenuhi antisipasi dan rasa iri. Ham-ham. Gelombang energi yang tidak jelas dan maniak menyebar dari panggung. Rune yang berkumpul di depan ketiganya semuanya berbeda. Di depan Bai Yu Yue ada cahaya hijau yang mengalir, di depan Long Suan Suang ada cahaya putih dingin, dan di depan Leili ada tanda merah tua. Gail Rune, Frost Rune, Raging Fire Rune, Patriark Leisi berseru. Kerumunan menjadi riuh sekali lagi. Semua orang kaget dan menghela nafas. Sepertinya ketiga Rune ini dapat melepaskan kekuatan angin, embun beku, dan api. Apakah ini mirip dengan kekuatan batas garis keturunan? Jika itu masalahnya, menurutku Rune pengumpulan roh kakak muda Ye Yao lebih praktis. Saya tahu Anda bodoh. Kekuatan garis keturunan adalah kekuatan garis keturunan, dan kekuatan Rune adalah kekuatan Rune. Keduanya tidak dapat dibandingkan pada level yang sama. Kekuatan garis keturunan membutuhkan waktu lama untuk berkembang, tetapi kekuatan Rune berbeda. Yang terakhir ini dapat melepaskan kekuatan penghancur asalkan diaktifkan sepenuhnya. Sebelum kekuatan garis keturunan matang sepenuhnya, itu tidak sekuat kekuatan Rune. 140. Rune kutukan adalah formasi jimat kecil yang berevolusi dari formasi jimat. Mereka hanya dapat digunakan oleh individu dan memiliki kekuatan yang besar. Untuk mengubah formasi jimat menjadi kekuatan kutukan, seseorang setidaknya harus menjadi ahli tato spiritual. Rune kutukan gail, Rune kutukan embun beku, Rune kutukan api. Wow! Di bawah Holy Bell Square, semua orang melihat Rune aneh seperti kaca yang telah dipadatkan oleh Bai Yu Yue, Long Suan Suang, dan Laili di depan mereka dengan takjub dan iri. Semua orang kagum dan iri. Bahkan dari jarak 20 hingga 30 meter, penonton bisa merasakan intensitas kekuatan yang disampaikan oleh ketiga jenis Rune tersebut. Tidak ada yang berani membayangkan seberapa besar kekuatan tempur mereka akan meningkat jika mereka menggabungkan kekuatan segel dengan batas garis keturunan masing-masing dalam pertempuran. Sementara semua orang berseru kagum, mereka juga diam-diam merasakan kekaguman yang tulus terhadap Lei Yuan, Patriark pertama kota Seinbel. Jika pemimpin klan Lei Yuan masih hidup, belum lagi kekaisaran bintang suci, bahkan keluarga kerajaan dari kekaisaran sekitarnya akan datang berkunjung secara pribadi. Bagaimanapun, semua orang tahu apa arti tato spiritual bagi suatu negara. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli tato spiritual yang bisa menciptakan tanda kutukan. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, Bai Yuan, Long Suansuang, dan Laili turun dari panggung satu demi satu. Kakak senior Yuan, selamat. Anda menakjubkan. Tidak buruk, jika mentor Sadoles mengetahui hal ini, dia akan sangat senang sampai mabuk selama tiga hari. Haha. Para siswa dan instruktur rumah bela diri bintang surgawi melangkah maju dengan senyuman di wajah mereka. Bai Yuan hanya menganggup mengakui, dan hanya menjawab dengan terima kasih. Suansuang, lumayan. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan kutukan-kutukan, kata Long Qingyang sambil berjalan ke area sekolah Bright Moon. Long Suansuang benar-benar tenang dan sikapnya yang tenang menunjukkan bahwa dia adalah seorang ratu es. Apakah kamu terkejut? Tentu saja, jauh lebih baik dariku, saudaramu. Haha. Meskipun Long Qingyang tidak mendapatkan kutukan rune, dia masih sangat bahagia. Dia melirik Cuhen dan berkata, mungkin kakak ketiga akan mendapatkan rune kutukan juga. Long Suansuang sedikit mengangkat alisnya. Dia ingin membuka mulut dan mengucapkan beberapa patah kata, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, di sisi lain kota Seinbel, Laili tampak sunyi. Dia tidak sebahagia yang diharapkan. Pemimpin klan Laisy berjalan di depannya dan menepuk pundaknya. Coba saja yang terbaik, hasil ini sudah sangat bagus. Laisy berkata dengan nada tulus. Laili tidak berkata apa-apa. Dia mengatupkan kedua tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di mata orang luar, mendapatkan Heks Rune adalah sesuatu yang membuat iri, tetapi dalam sejarah Seinbel City, ini bukanlah hasil terbaik. Namun, para jenius muda yang telah memperoleh kekuatan kuat dari lonceng roh ilusi telah meninggalkan pegunungan. Apalagi masih ada empat orang di atas panggung. Mungkin keempat orang ini akan terus mencapai prestasi baru di masa depan. Hanya tersisa empat orang. Saya ingin tahu kekuatan seperti apa yang akan diperoleh Wei Qing Fan dan Shen Yun Xi, dua jenius teratas. Dan kakak muda Huang Wu, Meng Xiang. Chu Hen juga tidak buruk. Lupakan tentang Chu Hen. Lihatlah hantu lonceng emas yang dia buat. Jelas tidak sekokoh Wei Qing Fan dan yang lainnya. Itu tidak cukup untuk mendapatkan Kers Rune. Dia belum bangun karena dia butuh waktu lama untuk menyalakan tanda roh di bel raksasa. Aku pikir juga begitu. Wei Qing Fan dan Shen Yun Xi sama-sama jenius yang sudah terkenal sejak lama, dan banyak orang menganggap mereka tinggi. Luo Meng Xiang bahkan lebih dari itu. Sebagai salah satu dari empat keindahan ibu kota, popularitasnya selalu tinggi. Di mata orang banyak, hanya Chu Hen yang tampak agak aneh. Selain itu, Sang Z dari rumah bela diri Roh Badak dan rumah bela diri Kaisar Angin, serta Ren Wei dan beberapa orang lainnya dengan sengaja mengejek dan mengipasi api. Hal ini menyebabkan banyak orang yang hadir dengan santai melontarkan beberapa komentar sinis. Di ruang yang redup dan berkabut, lingkaran riak putih tersapu seperti riak di air. Chu Hen berada di tengah-tengah riak, dan di depannya berdiri lonceng raksasa dengan penampilan kuno. Berdengung Berdengung Aliran kekuatan yang stabil muncul dari lonceng raksasa. Sejak awal, Chu Hen terus-menerus memasukkan ki klasiknya ke dalam lonceng raksasa. Saat ki klasiknya mengalir, tanda kuno di dinding lonceng terus menyala. Rune yang tak terhitung jumlahnya seperti tanaman merambat yang penuh vitalitas, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, memanjang dari bawah ke atas bel. Pada saat ini, lonceng kuno yang berdiri di depan Chu Hen tingginya lebih dari 100 meter, dan 2 per 3 Rune di atasnya telah menyala. Aliran cahaya perak berkelap-kelip dan meluncur di dinding bel, dan itu sangat menyelaukan. Namun, pada saat ini, Chu Hen, yang secara metodis menanamkan ki klasiknya, tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan yang hebat. Matanya yang jernih dan hitam pekat bersinar dengan tekat yang teguh, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman percaya diri dan ceria. Aku tidak mengulur waktu lagi. Berdengung Pada saat berikutnya, gelombang ki klasik yang menakjubkan muncul dari telapak tangan Chu Hen. Ki klasik ini bercampur dengan cahaya ungu yang aneh dan cahaya hitam pekat. Cahaya ungu dan hitam yang berpotongan membangkitkan kekuatan agung yang seperti gelombang air sungai besar, terus-menerus mengalir ke lonceng raksasa. Berdengung. Itu seperti suara logam yang bergetar, tetapi juga seperti bunyi bel yang pelan. Sepertiga sisa Rune pada lonceng raksasa berkembang dengan cahaya menyelaukan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan menyalanya Rune beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, hanya seperempat dari Rune yang tersisa, dan kemudian seperlima lagi. Pada akhirnya, seluruh lonceng raksasa hanya memiliki sepersepuluh dari Rune yang belum menyala. Lapangan lonceng suci. Suara mendesing. Bunyi bel yang pelan namun jelas bergema di alun-alun. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Bunyi bel tidak datang dari salah satu dari empat orang di atas panggung, melainkan dari puncak menara utama di tengah lima menara jam. Baru saja, apakah itu pantombel? Seorang lelaki tua dari Holy Bell City bergumam. Kerumunan saling memandang, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Lei Si, pemimpin klan, mau tidak mau menyipitkan matanya, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya yang keruh. Ketika penonton melihat ini, mereka melihat ke arah Wei King Fan, Shen Yun Si, Luo Meng Chang, dan Chu Hen di atas panggung. Keempatnya sepertinya tidak berubah sama sekali. Aneh, apakah tadi itu hanya ilusi? Mungkinkah di antara mereka berempat, salah satu dari mereka merasakan kekuatan Runecaster. Zuomo dari prefektur Tensei bergumam pada dirinya sendiri. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar yang melakukannya. Zou Lu, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba bertanya, Guru Zuomo, kami belum berhubungan dengan profesi Runecaster. Mengapa Anda tidak memberi kami pengenalan mendetail? Begitu dia mengatakan ini, Bai Yu Yue, Mu Feng, Li Huye, He King Yuan, dan siswa lain di sekitar mereka semua memandangnya dengan penuh minat. Haha, Zuomo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya belum melakukan kontak dengan Runecaster, jadi biarkan Tutor Silan menjelaskannya kepada Anda. Oh, Tutor Silan tahu tentang profesi Runecaster. Dia tidak hanya mengetahuinya, tapi Guru Silan juga ahli dalam memecahkan susunan. Zuomo berkata sambil tersenyum. Dia telah mendengar Tutor lain membicarakan hal ini ketika dia sedang minum dan mengobrol dengan mereka. Mengenai apakah itu benar, Zuomo tidak yakin. Tentu saja, karena hal semacam ini bisa menyebar, bukannya tidak berdasar. Segera, semua orang menoleh untuk melihat Silan dengan kekaguman di mata mereka. Guru Silan, apakah kamu benar-benar tahu cara memecahkan susunan? Zoulu bertanya. Hah, Silan mengangkat matanya yang indah dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tutor Zuomo bercanda denganmu, tapi aku tahu satu atau dua hal tentang profesi Runecaster. Ketertarikan semua orang terguncang, dan mereka semua berkumpul. Melihat semua orang begitu tertarik, Silan tidak bisa menolak. Dia membuka bibir merahnya dan berkata dengan lembut, semua orang tahu bahwa kekuatan yang dikendalikan Wu Siu disebut, kekuatan batin sejati, dan kekuatan yang dipadatkan oleh Kastor Rune disebut, Energi Reiki. Energi Reiki. Semua orang mengangguk. Semua orang tahu tentang ini. Energi Reiki berasal dari kekuatan mental seseorang dan dimulai dari jiwa. Yang Maha Kuasa Kuno mengatakan bahwa roh seseorang tidak mati, sehingga kekuatan mental dan kekuatan mental mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan. Dengan kata lain, Runecaster terutama mengembangkan kekuatan mental. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Silan mengangguk dan berkata, kekuatan batin sejati yang dikembangkan Wu Siu mental terkandung dalam Istana Niwan, di otaknya. Istana Niwan mengumpulkan kekuatan mental dan akhirnya memadatkan Benih Dao. Itu dianggap telah memasuki ambang batas Runecaster. Benih Dao. Itu benar. Silan menjawab dengan lembut. Seperti kata pepatah, jalur Runecaster juga bisa disebut Jalan Dao. Jadi jika ingin menjadi Runecaster, Anda harus memadatkan Dao Siu dengan kekuatan mental dan kekuatan mental. Setelah memadatkan Benih Dao, Energi Reiki dapat diperoleh. Menggunakan energi Reiki untuk menuliskan kekuatan Rune dapat digunakan untuk mengatur susunan, meramu pil, menempa senjata, menyempurnakan jimat, dan sebagainya. Kedepannya, dengan budidaya yang terus-menerus, Benih Dao akan tumbuh dan energi Reiki akan menjadi lebih kuat. Secara perbandingan, mengolah energi Reiki jauh lebih sulit daripada mengolah kekuatan batin sejati. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit kastor Rune. Penjelasan Silan sangat detail, sehingga semua orang bisa mengerti. Sederhananya, Wu Siu mengolah tubuhnya, sementara Rune Casters mengembangkan kekuatan mental dan kekuatan mental. Kekuatan batin sejati berkumpul di Dantian, sementara energi Reiki disimpan di Istana Niwan, di otak. Dari segi alam, Wu Siu dan Rune Casters secara kasar bersesuaian. Rune Casters yang baru saja memadatkan, Dao Siu, adalah Rune Casters pemula. Dibandingkan dengan Wu Siu di alam pembukaan Meridian. Setelah itu, ada Rune Casters perantara, yang sesuai dengan Wu Siu di alam pembukaan Elemental. Setelah itu, ada Rune Casters tingkat lanjut, transformasi dan Setelah itu, ada spirit Rune Casters, yang sesuai dengan Void Piercing Realm, yang disebut sebagai spiritual Rune Casters. Wu Siu dibagi menjadi sembilan peringkat, dan Rune Casters dibagi menjadi sembilan peringkat. Secara umum, mereka sama dengan Wu Siu. Dalam konfrontasi tatap muka murni, Wu Siu dapat langsung membunuh Rune Casters dengan peringkat yang sama. Namun, begitu Rune Casters diberi waktu untuk menyiapkan susunan jimat, maka nasib Wu Siu akan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, menurut Silan, sangat perlu mempelajari metode pemecahan susunan. Semua siswa di prefektur Tensei mendengarkan dengan sangat serius, dan mereka akhirnya memahami dengan jelas apa pekerjaan Rune Casters. Kalau begitu, mentor Silan, apakah menurutmu keempat orang di atas panggung memiliki kesempatan untuk membuka Istana Niwan dan memadatkan Benidau? Orang yang menanyakan pertanyaan ini sebenarnya adalah si cantik pendiam, Bai Yu Yue, yang biasanya tidak suka berbicara. Semua orang juga memperlihatkan ekspresi antisipasi. Silan merenung sejenak sebelum menjawab dengan lembut, secara teori, kemungkinannya sangat kecil, hampir nol. Lagi pula, jika Anda ingin memadatkan Benidau, Anda memerlukan setidaknya 10 tahun penanaman energi mental. Namun, sial, sial. Tanpa menunggu Silan selesai berbicara, dua lonceng yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari panggung. Kedua lonceng ini, yang sepertinya saling tumpang tindih, dipenuhi dengan kekuatan ledakan dahsyat yang menembus jauh ke dalam hati manusia dan menyebabkan pembuluh darah mereka melonjak. Ekspresi semua orang berubah saat melihat ini.